Bunga di batu karang jelit tiga. Tetapi selagi Ki Demang akan menjawab, Rudira memotongnya dengan lantang, aku sudah tahu. Aku sudah tahu. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Nama yang sudah ada di ujung lidahnya seakan-akan ditelannya kembali. Demikianlah maka mereka berjalan menyelusuri jalan-jalan padukuhan yang semakin lama menjadi semakin sempit. Mereka berbelok beberapa kali pada tikungan-tikungan yang suram, karena matahari telah tenggelam. Padukuhan Sukawati itu semakin lama menjadi semakin gelap, sedang jalan di bawah kaki kuda mereka pun menjadi semakin jelek. Hi, apakah kau menunjukkan jalan yang benar bertanya Rudira yang menjadi jemuh berjalan di jalan sempit yang gelap? Ya tuan, jalan inilah yang menuju ke pesanggerahan pangeran manggu bumi. Raden Rudira mengerutkan keningnya. Sesaat ia berpaling kepada surah yang dianggapnya sudah mengetahui jalan-jalan di daerah Sukawati. Tetapi surah menganggukan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun di dalam hati, surah merasakan sesuatu yang lain dari anggukan kepalanya. Ia memang mengetahui jalan-jalan di daerah Sukawati meskipun tidak kenal benar. Dan ia kenal jalan lain yang lebih baik dari jalan yang ditempuhnya sekarang ke pesanggerahan pangeran manggu bumi. Ki Demang agaknya telah tersinggung berkata surah dalam hatinya, kalau Raden Rudira tidak melarangnya naik kuda, maka kita tidak akan melewati jalan ini, dan barangkali kita jauh lebih cepat sampai. Tetapi surah tetap berdiam diri, meskipun kemudian ia yakin bahwa memang demikianlah agaknya. Jalan yang mereka lalui adalah jalan yang sempit dan sangat gelap karena tidak ada seorangpun yang memasang lampu di regol-regolnya yang kecil. Kita seperti berjalan di dalam goa desisara dan rudira. Inilah kehidupan di daerah pada Santuan Sahut Ki Demang, tetapi kami sudah biasa hidup di dalam keadaan seperti ini, sehingga kami tidak merasa canggung lagi. Mungkin agak berbeda atau bahkan jauh berbeda, seperti bumi dan langit dengan kehidupan di kota-kota yang ramai. Apalagi di negari ageng seperti Surakarta. Raden Rudira tidak menyahut, meskipun hatinya terasa menggelepar. Namun akhirnya iring-iringan itu pun mendekati pesanggerahan. Dari kejauhan telah nampak cahaya obor yang terang di regol. Dan bahkan lampu-lampu minyak yang melontarkan cahayanya di pendapa. Itukah pesanggerahan Ramanda Pangeran Mangku Bumi bertanya Raden Rudira? Ya, itulah pesanggerahan Pangeran Mangku Bumi Sahut Ki Demang di Sukawati. Dadara dan Rudira menjadi berdebar-debar. Menurut Ki Demang, Pangeran Mangku Bumi saat itu tidak berada di pesanggerahannya. Karena itulah pesanggerahan itu tampaknya sangat lengang. Ketika mereka sampai di regol pesanggerahan itu, dua orang pengawal telah membuka pintu. Sambil membungkukan kepalanya dalam-dalam salah seorang dari mereka bertanya, Siapakah yang kau antar kemari Ki Demang? Putera Pangeran Ranaku suma jawab Ki Demang di Sukawati. Oda sih salah seorang dari keduanya itu pula, aku sudah menyangka. Tentu seorang bangsawan dari kota meskipun tidak membawa song-song. Agaknya Raden akan pergi berburu. Aku akan menghadap Ramanda Pangeran Mangku Bumi berkata Rudira. Namun terasa bahwa suaranya bergetar karena hatinya yang bergetar pula. Oh, maaf Tuan. Pangeran Mangku Bumi tidak ada di pesanggerahan. Raden Rudira mengerutkan keningnya, dan Ki Demang di Sukawati itu menyahut, Aku sudah memberitahukan bahwa Pangeran Mangku Bumi tidak ada di pesanggerahan. Kedua pengawal itu mengangguk-angguk. Namun demikian Raden Rudira berkata, Hi, apakah kami tidak kau persilahkan masuk? Kalau Tuan menghendaki, silahkan. Tetapi supaya Tuan tidak kecewa, Kami telah memberitahukan bahwa Pangeran Mangku Bumi tidak ada di pesanggerahan. Aku akan masuk pesanggerahan Ramanda Pangeran. Meskipun Ramanda tidak ada, tetapi aku sudah berusaha menghadap. Tetapi apakah yang akan Tuan dapatkan di pesanggerahan ini jika Pangeran tidak ada? Raden Rudira mengerutkan keningnya. Ternyata kedua pengawal yang tampaknya sangat hormat itu membuatnya jengkel juga. Seharusnya mereka mempersilahkannya masuk dan duduk di pendapat pesanggerahan. Bahkan mempersilahkannya bermalam di pesanggerahan itu juga. Tetapi agaknya kedua pengawal itu memang tidak mempunyai kesopanan sama sekali. Ia hanya sekedar diajari untuk membungkuk dan menghormat. Seterusnya, ia tidak mengenal sopan santun sama sekali. Aku akan masuk berkata Raden Rudira kemudian. Oh, silahkan. Mungkin Tuan belum pernah melihat pesanggerahan Ramanda Pangeran Mangku Bumi. Aku tidak sekedar ingin melihat. Tetapi aku adalah kemanakannya. Oh baiklah. Silahkanlah. Kedua pengawal itu pun kemudian membuka regol pesanggerahan itu semakin lebar. Keduanya berdiri dengan hormatnya di sebelah menyebelah pintu. Tetapi ketika Raden Rudira mulai melintasi regol halaman, maka kedua pengawal itu pun maju bersama-sama sambil berkata, Maaf Tuan. Kami harap Tuan turun dari kuda. Hiu Raden Rudira terkejut, Aku harus turun dari kuda? Ya Tuan. Kalian menghina aku. Kalau rakyat kecil memasuki halaman pesanggerahan ini memang harus turun dari kendaraannya. Tetapi aku tidak. Aku adalah Raden Rudira Putra Pangeran Ranakusuma. Maaf Tuan. Hanya seorang yang diperkenankan naik kuda di halaman ini. Pangeran Mangku Bumi. Selain Pangeran Mangku Bumi, siapapun harus turun. Bahkan pengiring-pengiring Pangeran Mangku Bumi pun harus turun dari kudanya meskipun mereka datang bersama dan mengiringi Pangeran Mangku Bumi sendiri. Bohong. Kau sangka aku tidak mengetahui peraturan yang berlaku? Seorang putra pangeran pasti diperkenankan memasuki halaman kapangeranan di atas punggung kuda, meskipun ia harus turun sebelum sampai di depan pendapa, dan kemudian mengikatkan kudanya di depan gandok. Oh. Peraturan itu berlaku dimanapun. Dan sekarang pun aku tidak perlu turun dari kuda. Maaf Tuan. Aku adalah seorang pedesan. Meskipun aku bekerja pada Pangeran Mangku Bumi, tetapi aku berasal dari Sukawati ini, sehingga aku tidak mengetahui peraturan yang seharusnya berlaku. Tetapi di pesanggerahan ini, Tuan harus turun dari kuda apabila Tuan memasuki regol ini. Tidak. Aku tidak akan turun. Tuan berkata pengawal itu, aku hanyalah seorang abdi. Aku tidak dapat menolak perintah Tuan ku. Karena itu, jika Tuan kasihan kepada kami, agar kami tidak berbuat salah dan yang mungkin mempunyai akibat yang luas bagi kami berdua dan keluarga kami, kami persilahkan Tuan turun. Sebelum Rudira menjawab, Ki Demang di Sukawati telah mendahului, Tuan, kami berharap bahwa Tuan berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Tanah Sukawati adalah tanah kalenggahan. Karena itu semua peraturan yang berlaku di sini bersumber kepada Pangeran Mangku Bumi. Memang mungkin dengan demikian ada beberapa perbedaan dengan peraturan yang berlaku di tempat lain, bahkan di negari ageng sekalipun. Tetapi demikianlah yang dikehendaki oleh Pangeran Mangku Bumi. Raden Rudira menggeram. Dengan metu yang menyala ia berkata lantang, apakah hal ini bukan sekedar pokal kalian? Sejak aku memasuki padukuhan ini aku sudah melihat sikap orang-orang Sukawati yang mencurigakan, seperti sikap petani yang aku jumpai di bulak jati sari. Dengan demikian aku menjadi semakin yakin, bahwa orang itu memang berkata sebenarnya. Agaknya memang menjadi ciri orang-orang Sukawati yang suka menentang perintah orang-orang yang seharusnya dihormati. Kiedemang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah keuntungan kami dengan berbuat demikian? Kami sekedar menjalankan tugas kami seperti yang dikatakan oleh para pengawal pesanggerahan ini. Raden Rudira menggeretakan giginya. Tanpa disadarinya ia berpaling kepada Sura. Tetapi Sura telah mendahului meloncat dari punggung kudanya diikuti oleh para pengiringnya yang lain serta kelima pengawal ranakusuma. Raden Rudira tidak dapat berbuat lain daripada memenuhi. Tetapi betapa hatinya menjadi sakit. Dua kali ia dipaksa turun dari kudanya. Kalau aku tahu, bahwa kali ini aku harus turun untuk kedua kalinya, aku tidak akan turun tadi di halaman kademangan ia mengerutu di dalam hatinya. Setelah meloncat turun, maka ia pun segera menyerahkan kudanya kepada pengirinya. Sambil menjinjing wirun kain panjangnya ia berjalan menuju ke pendapa pesanggerahan pangeran mangku bumi. Sejenak ia berdiri termangu-mangu di muka pendapa. Ada hasratnya untuk menunjukkan kebesaran dirinya dengan melangkai tangga naik ke pendapa. Tetapi hatinya tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Pendapa yang sepilengang itu terasa terlampau agung baginya. Pendapa yang sama sekali tidak berisi peralatan apapun juga itu, rasa-rasanya mengandung pengaruh yang tidak terkatakan. Apakah tuan akan naik bertanya para pengawal? Rudira menjadi ragu-ragu. Tetapi untuk mengatasi keragu-raguan itu ia bertanya, kaulah yang seharusnya mempersilahkan aku naik. Aku adalah tamu di sini. Jika demikian, maka baiklah aku beritahukan bahwa tuan rumah tidak berada di rumahnya. Apakah tuan akan menunggu atau tuan akan kembali? Pertanyaan itu benar-benar telah menggetarkan dadara dan rudira. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang-orang Sukawati itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal sopan santun dan tata hubungan dengan para bangsawan. Karena itu, rasa-rasanya darahnya telah mendidik di dalam jantungnya. Tetapi ia harus tetap menahan diri, agar ia tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persoalan dengan para pengawal pesanggerahan itu dan para bebahu kademangan. Justru karena itulah maka dadanya menjadi sesak karenanya. Dengan demikian maka sejenak suasana menjadi tegang. Raden Rudira berdiri dengan tubuh gemetar. Sedang surah dan para pengiring yang lain menjadi termangu-mangu, menunggu perintah Raden Rudira selanjutnya. Namun agaknya Raden Rudira masih berusaha untuk mempertahankan harga dirinya. Karena itu maka ia pun kemudian berkata kepada para pengawal, Aku adalah keluarga Ramanda Pangeran Mangku Bumi. Hubunganku dengan Ramanda Pangeran adalah jauh lebih dekat dari hubungan kalian yang hanya sekedar sebagai seorang abdi dengan tuannya. Karena itu, kalian pun harus menghormati aku sebagai keluarga dekat dari tuanmu. Tentu tuan. Kami akan tetap menghormati tuan dalam batas-batas yang diizinkan. Aku akan bermalam di pesanggerahan ini bersama pengiringku. Para pengawal itu terkejut mendengar kata-kata itu. Sejenak mereka saling berpandangan. Salah seorang dari mereka pun kemudian berkata, Tuan, saat ini Pangeran Mangku Bumi tidak ada di pesanggerahan ini. Karena itu, kami tidak dapat menentukan apakah kami dibenarkan menerima tuan bermalam di pesanggerahan ini. Pesanggerahan ini adalah pesanggerahan Ramanda Pangeran. Pesanggerahan Pamanku sendiri. Kenapa kalian membuat pertimbangan yang terlalu berbelit-belit? Bukan maksud kami. Tetapi kami tidak berani menentukan pengawal itu menyahut, Tetapi jika tuan memang menghendaki, tuan kami persilahkan bermalam di gandok sebelah kanan. Di gandok? Jadi aku, Raden Rudira, Putra Pangeran Ranakusuma harus bermalam di gandok? Bukan maksud kami merendahkan tuan. Apalagi tuan adalah Putra Pangeran Ranakusuma. Tetapi kami tidak berani menerima tuan bermalam di dalam agung dari pesanggerahan ini, Karena kami tidak mendapat wewenang untuk itu. Bodoh sekali. Kalian tidak lebih dari seekor kuda penarik pedati. Kalau kendali ditarik ke kiri, baru kau berbelok ke kiri. Kalau kendali ditarik ke kanan baru kau berbelok ke kanan. Maaf tuan. Demikianlah keadaan seorang abdi yang sebenarnya. Kami memang tidak lebih dari seekor kuda pedati. Karena itu kami tidak berani menerima tuan di dalam agung pengawal itu berhenti sejenak, Lalu, tetapi di gandok pun tersedia perlengkapan yang cukup. Tuan akan dapat berbaring dengan tenang dan beristirahat secukupnya. Dada Raden Rudira rasa-rasanya akan meledak. Timbul juga penyesalannya bahwa ia telah sampai ke padukuhan Sukawati. Ternyata orang-orang Sukawati adalah orang-orang yang memang keras kepala. Seperti juga petani yang pernah ditemuinya di bulak jati sari. Karena itu, maka untuk sejenak Raden Rudira menggeram. Hampir saja ia memaksa para pengawal itu. Persoalan yang dapat timbul kemudian dapat diserahkan kepada ayahnya, Seandainya Ramanda Pangeran Mangkubumi menjadi marah. Kalau perlu ayahandanya dapat minta bantuan kepada company. Kalau Pangeran Ranakusuma berkeberatan, Maka ibunya pasti akan bersedia mengusahakannya, Sehingga Pangeran Mangkubumi tidak akan dapat bertindak apapun juga atasnya. Tetapi ketika ia melihat dua orang pengawal, Ki Demang Sukawati, Dan dua orang bebahu kademangan yang menyertainya, Hatinya serasa bergetar. Satu dari para petani di Sukawati sudah dikenal kemampuannya. Apalagi kini ia berhadapan dengan lima orang, Bukan saja petani biasa. Tetapi seorang dari mereka adalah Demang Sukawati, Yang lain bebahunya dan dua orang pengawal pesanggerahan. Tanpa disadarinya ia memandang para pengiringnya. Tetapi ia menjadi ragu-ragu. Apakah para pengiringnya termasuk lima orang pengawal yang paling baik dari ranakusuman itu mampu menghadapi orang-orang Sukawati. Tetapi ketika terbayang olehnya orang-orang yang berdiri di sebelah menyebelah jalan sambil menyilangkan tangannya di dada, Ia merasa ngeri sendiri. Orang-orang itu memang tidak ubahnya seperti kuda pedati. Mereka tidak akan mampu berpikir. Jika atasannya memerintahkannya untuk berkelahi, Maka mereka pun akan berkelahi, Siapapun yang akan menjadi lawannya. Jika ternyata mereka mempunyai kemampuan seperti petani yang ditemuinya di bulat jati sari itu, Maka seluruh rombongannya akan mengalami bencana. Dan ternyata betapapun Raden Rudira membusungkan dadanya, Ia memang bukan seorang yang berjiwa besar. Karena itu, ia tidak memilih meninggalkan pesanggerahan itu meskipun harus bermalam di tengah hutan. Ternyata betapa dadanya menggelegak, Ia berkata, Hanya karena aku tidak mau berselisih dengan keluarga Ramanda Pangeran Mangku Bumi sajalah aku bersedia menginap di gandok. Jika aku memaksa, Maka akan dapat menimbulkan salah paham di antara kami dan Ramanda Pangeran Mangku Bumi, Meskipun seandainya Ramanda Pangeran Mangku Bumi mengetahui persoalan yang sebenarnya, Tentu kalianlah yang akan mengalami bencana. Baik bagi kalian sendiri, maupun bagi keluarga kalian. Tidak seorang pun yang menjawab. Seolah-olah mereka membiarkan saja apa yang akan dikatakan oleh Raden Rudira. Namun ia dengan terpaksa telah bersedia menginap di gandok bersama para pengirinya. Nah Tuan berkata ki demang kemudian, Tuan telah mendapat tempat yang baik untuk menginap. Karena itu, kami minta diri untuk kembali ke kademangan. Tetapi aku memerlukan kau. Besok sejak pagi-pagi kau harus mengantarkan aku, Mengelilingi padukuhanmu untuk mencari petani yang telah menghinakan kami. Baik Tuan. Di pagi-pagi hari aku sudah ada di halaman pesanggerahan ini. Rudira tidak menyahut lagi. Dipandanginya saja demang Sukawati yang kemudian minta diri kepada kedua pengawal pesanggerahan itu. Demikianlah, maka Raden Rudira malam itu bersama para pengiringnya ditempatkan di gandok sebelah kanan. Betapa sakit hati putera pangeran Rana Kusuma, Tetapi ia tidak dapat memaksa untuk tinggal di dalam ageng pesanggerahan itu. Ketika di malam hari Raden Rudira membentak-bentak surah, Yang baginya terasa sama sekali tidak dapat membantunya, Maka seorang pelayan telah mendatanginya. Dengan hormatnya ia bertanya kepada Raden Rudira, Apakah yang telah terjadi Tuan? Agaknya Tuan marah sekali kepada pengiring Tuan itu. Jangan turut campur. Itu adalah persoalanku. Kami, para abdi di pesanggerahan ini terkejut dan bahkan ada yang menjadi ketakutan. Apa pedulimu? Sebaiknya Tuan tidak membentak-bentak. Kau, kau memerintah aku ya. Aku adalah putera seorang pangeran. Apalagi putera seorang pangeran, Sedang seorang pangeran pun tidak berlaku seperti Tuan. Pangeran Mangku Bumi tidak pernah membentak-bentak seperti Tuan. Aku tidak peduli. Pangeran Mangku Bumi adalah seorang yang tenang. Sikapnya matang sebagai sikap seorang pangeran. Tetapi ia adalah seorang yang ramah tidak dibuat-buat. Kalau ada di antara kami yang berbuat salah, Maka pangeran Mangku Bumi memberikan nasihat kepada kami, Agar kami tidak mengulangi kesalahan itu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Tetapi abdi pesanggerahan itu sama sekali tidak menghiraukannya. Ia berkata terus, namun dengan demikian sikapnya memiliki perbawa. Pandangannya tajam dan setiap katanya bernilai buat kami ia berhenti sejenak. Lalu, Cuan sebenarnya pangeran Mangku Bumi pun selalu berada di gandok. Tetapi gandok sebelah kiri. Jarang sekali pangeran Mangku Bumi berada di dalam agung, Yang dengan demikian seakan-akan terpisah dari lingkungannya. Kami adalah sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan pangeran Mangku Bumi meskipun kami adalah abdinya. Seakan-akan tidak ada batas di antara kami orang-orang kecil yang sama sekali tidak mempunyai setitikpun darah keturunan dari keraton, Dengan pangeran Mangku Bumi, keturunan pertama dari seorang raja, Karena bagi pangeran Mangku Bumi, di antara kami memang tidak ada batasnya. Bohong, bohong. Kau berbohong. Aku berkata sebenarnya Cuan. Itulah pangeran Mangku Bumi. Meskipun Cuan adalah kemanakannya, tetapi ternyata bahwa kami lebih dekat dengan pangeran itu daripada Cuan. Bukan saja dekat dalam pengertian lahiriah, tetapi hati kami pun terlalu dekat pula. Bohong, bohong ternyata Raden Rudira telah berteriak pula. Abdi pesanggerahan itu terkejut mendengar bentakan-bentakan yang semakin keras itu. Tetapi ia pun kemudian berusaha menguasai dirinya dan berkata lebih lanjut, Apakah Cuan akan mengenal Ramanda Cuan itu lebih dekat? Apa maksudmu? Agar Cuan tidak menyangka aku berbohong, Maka marilah Cuan melihat-melihat apa yang ada di dalam bilik pangeran Mangku Bumi di gendok sebelah kiri. Bukan di dalam ageng. Karena di dalam ageng Tuan akan menjumpai kelengkapan pesanggerahan seorang pangeran. Sebuah batu hitam beralaskan kulit harimau tempat duduk pangeran Mangku Bumi. Sebuah songsong bertangkai panjang. Beberapa buah tombak pusaka, meskipun bukan pusaka pangeran Mangku Bumi yang paling bertuah, dan beberapa kelengkapan yang lain. Tetapi berbeda sekali dengan isi gendok, yang justru merupakan tempat tinggal pangeran Mangku Bumi yang sebenarnya apabila ia berada di pesanggerahan ini. Sejenak Raden Rudira menjadi ragu-ragu. Ditatapnya wajah surah yang kosong. Kemudian beberapa orang pengiringnya. Apakah Cuan ragu-ragu tiba-tiba pelayan itu bertanya. Ya jawab Raden Rudira, apakah ada manfaatnya? Tentu ada Raden. Agar Cuan dapat mengenal Ramanda Cuan dengan baik. Sebagai seorang kemanakan, Cuan akan dapat lebih mendekat lagi kepadanya. Raden Rudira masih tetap ragu-ragu. Meskipun sebenarnya ia memang kemenakannya, tetapi rasa-rasanya jarak antara Ranakusuman dan Mangku Bumi memang terlampau jauh. Tetapi ternyata abdi pesanggerahan itu mendesaknya, Cuan marilah. Cuan akan melihat Ramanda pangeran Mangku Bumi seutuhnya. Dadara dan Rudira menjadi berdebar-debar. Tetapi ada juga keinginannya untuk melihat, apakah yang dimaksud oleh pelayan itu. Sehingga karena itu, maka ia pun kemudian menjawab, Baik. Aku akan melihat gandok sebelah kiri lalu katanya kepada Sura, Sura, ikuti aku. Keduanya itu pun kemudian diantar oleh abdi pesanggerahan itu pergi ke gandok sebelah kiri dengan ragu-ragu Raden Rudira mengikuti langkah pelayan itu. Ada juga timbul kecurigaannya menilik sikap dan sifat-sifat orang sukawati yang seolah-olah disaput oleh rahasia yang baur. Ketika mereka memasuki ruang depan dari gandok itu, dilihatnya perlengkapan yang sederhana. Lebih sederhana dari perlengkapan yang ada di gandok kanan. Di ruang itu terdapat sebuah amben bambu yang besar. Sebuah bancik lampu dan geledek bambu. Buat apa amben sebesar ini bertanya Raden Rudira. Ini adalah kehendak pangeran Mangku Bumi sendiri. Jika pangeran Mangku Bumi mengunjungi rumah-rumah orang miskin, maka selalu ditemukannya sebuah amben sebesar ini, atau katakanlah satu-satunya kelengkapan rumah rakyat kecil adalah amben semacam ini. Ada juga yang memiliki geledek bambu dan bancik delupak minyak kelapa seperti ini. Huh tiba-tiba Raden Rudira berdesah, apakah sebenarnya gunanya Ramanda Pangeran membuat suasana pesanggerahan serupa ini? Pangeran Mangku Bumi ternyata merasa tenteram berada di dalam suasana ini. Jauh lebih tenteram daripada berada di dalam ageng dalam suasana yang penuh ketegangan. Di sini Pangeran Mangku Bumi dapat duduk selonjor bersandar tiang atau dinding sambil minum air panas dan makan jagung rebus. Tetapi tidak di dalam ageng. Jika Pangeran Mangku Bumi duduk di atas batu yang beralaskan kulit harimau itu dan dihadap oleh para bebahu kademangan, suasananya memang menjadi kaku dan tegang. Karena itu Pangeran Mangku Bumi lebih senang menerima demang disukawati di ruangan ini sambil duduk senaknya. Raden Rudira tiba-tiba merasa dadanya lah yang menjadi tegang. Tingkah laku Pangeran Mangku Bumi itu sama sekali tidak disukainya. Dengan demikian Pangeran itu telah merendahkan derajatnya sendiri. Derajat yang sebenarnya harus dipertahankan. Seandainya Raden Rudira itu juga seorang Pangeran, maka ia pasti akan berbuat sesuatu untuk menghentikan selah Pangeran Mangku Bumi itu. Akibatnya dapat dilihat langsung ia berkata di dalam hatinya, ternyata orang-orang sukawati tidak menaruh hormat lagi kepada para bangsawan. Mereka menganggap aku ini sederajat saja dengan mereka. Dalam pada itu, maka pelayan pesanggerahan itu pun berkata, marilah Tuan, silahkan Tuan masuk ke ruang dalam. Kebilik Pangeran Mangku Bumi. Raden Rudira menjadi ragu-ragu, sehingga pelayan itu berkata, Ramanda Tuan tidak akan marah. Tempat ini seperti banjar kademangan saja. Semua orang boleh masuk. Tetapi tidak di dalam ageng. Hanya orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu saja orang boleh memasuki dalam ageng. Raden Rudira mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian mengikuti pelayan itu memasuki sebuah bilik di ruang dalam gandok sebelah kiri itu. Tiba-tiba dada Raden Rudira merasa berdentangan ketika ia melihat beberapa potong pakaian tergantung di dinding. Dengan serta merta ia bertanya, pakaian siapakah itu? Pangeran Mangku Bumi jawab pelayan itu. Bodoh kau, yang aku maksud adalah pakaian yang tergantung itu. Bukankah pakaian itu pakaian seorang petani? Tutup kepala yang besar dan ikat pinggang kulit kasar itu? Ya, itu adalah pakaian Pangeran Mangku Bumi jika pangeran ada di sini. Bohong. Bohong sekali lagi Rudira berteriak, pakaian itu adalah pakaian seorang petani. Pelayan itu menjadi haran. Jawabnya, ya, pakaian itu memang pakaian seorang petani. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi kenapa Tuan harus berteriak-teriak? Para abdi pesanggerahan ini tidak biasa mendengar seseorang membentak-bentak seperti Tuan. Kenapa seseorang harus membentak-bentak? Dan kenapa orang lain harus dibentak-bentak? Diam, diam kau. Kau jangan membuat aku marah. Baiklah. Tetapi aku tidak biasa melayani seseorang seperti Tuan. Jika Tuan jemu menyaksikan ruangan Ramanda Pangeran, Tuan aku persilahkan kembali ke bilik Tuan di gandok sebelah kanan. Rudira berdiri tegak seperti patung. Jawaban itu menyakitkan hatinya. Tetapi yang lebih mendebarkan jantungnya adalah pakaian yang tergantung di dinding itu. Apakah benar pakaian itu? Pakaian Ramanda Pangeran pertanyaan itu telah mengetuk dinding jantungnya. Serasa semakin lama semakin keras. Namun tiba-tiba sekali lagi ia berkata keras-keras, bohong sekali. Tentu tidak benar bahwa pakaian itu adalah pakaian Ramanda Pangeran. Tetapi pelayan itu menyahut, terserahlah kepada Tuan, apakah Tuan mempercayainya atau tidak. Tetapi pakaian itu sebenarnya lah pakaian Pangeran Mangku Bumi. Tetapi kenapa pakaian itu sekarang tidak dipakainya? Tentu Pangeran Mangku Bumi tidak hanya mempunyai pakaian sepengadak itu. Terasa sesuatu telah menggetarkan dadara dan rudira. Seakan-akan ia pernah melihat pakaian seperti pakaian yang tergantung di dinding itu. Karena itu untuk melepaskan ketegangan yang tiba-tiba telah mencengkam dadanya, Raden Rudira berkata lantang, Cukup. Aku sudah cukup melihat-melihat gandok ini. Aku tidak percaya bahwa Ramanda Pangeran Mangku Bumi selalu berada di gandok ini. Pakaian ini pasti pakaian kalian, abdi-abdi pesanggerahan yang deksura dan tidak mengenal sopan santun. Kalau Ramanda Pangeran mengetahui bahwa kalian telah berani berada di gandok ini seperti berada di rumah kakek dan nenekmu sendiri, maka Ramanda Pangeran pasti akan menjadi marah sekali. Kalian akan dipecat dan bahkan kalian akan mendapat hukuman. Cuan sahut abdi itu, kalau Pangeran Mangku Bumi tidak berkenan di hatinya, apakah mungkin, kami para abdi berani memasukkan amben sebesar itu ke dalam gandok ini meskipun Pangeran tidak ada di pesanggerahan? Diam, diam. Jangan membuah lagi, aku tidak mau mendengarnya. Aku akan kembali ke gandok kanan. Ternyata pesanggerahan ini diliputi oleh suasana yang tidak menyenangkan apabila Ramanda sedang tidak berada di sini. Kalian merasa, seolah-olah pesanggerahan ini adalah milikmu sendiri. Abdi itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, baiklah jika Cuan tidak percaya marilah, aku persilahkan Cuan kembali ke gandok sebelah kanan. Tetapi aku telah berkata sebenarnya, terserahlah atas penilaian Cuan. Kemarahan Raden Rudira rasa-rasanya tidak lagi dapat ditahan. Hampir saja ia berbuat sesuatu yang dapat merugikan dirinya sendiri. Untunglah, selagi ia berjuang menahan perasaannya, Sura telah menggamitnya. Dan sentuhan tangan Sura itu seakan-akan membuat Raden Rudira semakin menyadari keadaannya. Demikianlah, maka Raden Rudira itu pun diantar kembali ke gandok sebelah kanan. Namun sepatah katap pun Raden Rudira tidak berbicara lagi dengan pelayan pesanggerahan itu. Tetapi dalam pada itu, di kepalanya sedang berkecamu persoalan yang hampir tidak masuk akalnya. Pakaian yang tergantung itu, menurut keterangan pelayan pesanggerahan adalah pakaian Ramanda Pangeran Mangku Bumi. Bohong! Orang itu mencoba membohongi aku. Dan terasalah olehnya, bahwa pesanggerahan itu agaknya telah diliputi oleh suatu rahasia. Seperti di dalam kabut di waktu pagi, maka yang dapat dilihatnya itu adalah sekedar bentuk yang samar-samar. Ketika ia sudah duduk kembali di dalam bilik di gandok sebelah kanan, maka ia pun mulai mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Para pengiringnya yang berada di luar bilik itu pun mendengar langkah kakinya yang gelisah. Kadang-kadang Raden Rudira membanting dirinya, duduk di pembaringan. Namun kadang-kadang dengan tergesa-gesa ia meloncat berdiri dan berjalan hilir mudik. Akhirnya, dada Raden Rudira serasa tidak tahan lagi merendam perasaannya. Dengan serta-merta dipanggilnya Sura yang berada di luar biliknya. Dengan tergesa-gesa Sura melangkah terbungkuk-bungkuk mendekati Raden Rudira yang berdiri di sudut biliknya. Sura berkata Raden Rudira, apakah kau percaya kepada abdi pesanggerahan ini? Sura termangu-mangu sejenak. Terasa berat sekali untuk mengatakan yang sebenarnya tersirat di dalam hatinya. Apakah kau percayai? Maaf Raden berkata Sura, sebenarnya lah bahwa aku percaya kepada abdi pesanggerahan itu. Kau percaya, kau mempercayainya? Sura menundukkan kepalanya. Tetapi ia menjawab dengan suara bergetar, Ya tuan, aku mempercayainya. Jadi kau percaya juga bahwa pakaian itu pakaian Ramanda Pangeran? Ya Raden. Gila. Kau juga sudah gila Raden Rudira berhenti sejenak, lalu, aku merasa pernah melihat pakaian serupa itu. Tetapi tentu ada lebih dari seribu rakyat kecil yang mengenakan pakaian serupa itu. Kain lurik kasar, tutup kepala lebar dan baju lurik bergaris tebal. Cuan benar. Cuan memang pernah melihatnya. Ya, dan sudah aku katakan, ada seribu orang yang mengenakan pakaian serupa itu. Tentu para abdi di pesanggerahan ini pun sering mengenakan pakaian serupa itu. Apakah Cuan ingat, di mana Cuan melihat pakaian serupa itu yang terakhir kali? Meskipun Rudira tidak senang mendengar pertanyaan itu, tetapi ia mencoba mengingat-ingat. Namun ia menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak mempunyai kesempatan mengingat-ingat pakaian petani kecil. Tetapi petani yang seorang ini agak lain Raden Sahud Surah kemudian. Maksudmu, apakah Cuan ingat pada petani yang Cuan cari? Ya, pakaiannya. Rudira mengingat-ingat sejenak. Lalu tiba-tiba ia berkata lantang, ya, itulah yang kita cari. Orang yang mengenakan pakaian itu. Tentu ia orang sukawati. Kita akan segera menemukannya. Bahkan mungkin ia orang pesanggerahan ini pula. Raden berkata surah kemudian, jika Cuan menghubungkan pakaian itu dengan petani dari sukawati yang Cuan cari, dan cerita tentang pakaian itu oleh abdi pesanggerahan ini, Cuan pasti akan dapat mengambil kesimpulan. Hei tiba-tiba wajah Rudira menjadi pucat. Dan apakah Cuan dapat membayangkan kembali bentuk petani dari sukawati itu? Tidak. Tidak tiba-tiba Rudira berteriak. Namun kemudian tubuhnya menjadi gemetar. Terbayang kembali petani yang dijumpainya di bulak jati sari. Petani yang bertubuh tegap kekar, dan mengenakan pakaian serupa yang tergantung di dinding itu. Atau bahkan pakaian itulah yang memang dipakainya. Orang itu bertubuh tinggi, besar, bermata tajam. Ia memiliki kemampuan yang hampir tidak terkatakan. Ia menguasai olah kanuragan yang sempurna. Aku merasakan langsung sentuhan tangannya yang membuat aku hampir kehilangan semua kekuatan desisura. Cukup, cukup. Raden. Bayangkan wajah yang kotor oleh debu itu. Apakah Raden tidak mengenalnya? Aku tidak dapat segera mengenal waktu itu, tetapi setelah aku merenung justru sekarang aku mengetahui dan yakin titik. Tanda petik. Kata-kata surah terputus, karena tiba-tiba saja Rudira telah menampar mulutnya, sambil berteriak, diam, diam kau. Surah hanya terdorong selangkah surut. Meskipun tangan Rudira itu terasa sakit di pipinya, namun ia meneruskan, orang yang tuan cari sekarang itulah pangeran mangku bumi. Diam-diam, diam Rudira berteriak-teriak, sehingga para pengiringnya mengerutkan keningnya. Tetapi mereka mendengar percakapan di dalam bilik itu. Dan mereka pun menjadi berdebar pula karenanya. Surah pun kemudian terdiam tetapi rasa-rasanya dadanya sudah menjadi lapang. Yang tidak pernah berani dilakukan, telah dilakukannya. Selagi Rudira membentak-bentak, bahkan telah menampar pipinya, ia masih juga berbicara terus dan berhasil mengucapkan nama itu, pangeran mangku bumi. Ternyata nama itu telah mempengaruhi setiap dada dari para pengiring Raden Rudira. Jika yang dikatakan surah itu benar, apakah mungkin mereka akan meneruskan usaha mereka untuk menemukan petani yang deksurah di bulak jati sehari itu? Suasana yang tegang sejenak telah mencengkam semua orang di dalam iring-iringan putra pangeran Rana Kusuma yang sedang dicengkam oleh kebimbangan. Kadang-kadang ia berusaha juga membayangkan wajah petani yang dijumpainya di jati sehari. Namun tiba-tiba ia menggeleng sambil menggeretakan giginya, seolah-olah ia ingin menghalau pengakuan kenyataan yang dihadapinya. Tidak mungkin, tidak mungkin tiba-tiba ia mengeram. Surah tidak menyaut. Ia mengerti bahwa yang dimaksud oleh Raden Rudira adalah petani yang dijumpainya di jati sehari itu. Namun surah sama sekali tidak berbuat sesuatu. Tidak berkata apapun juga dan tidak bergerak dari tempatnya. Dan tiba-tiba saja Raden Rudira membentaknya, kau berbohong surah. Kau sudah menjadi pengecut, karena kau melihat sikap orang-orang Sukawati, kau telah membuat bayangan hayal itu, agar aku mengurungkan niatku mencarinya dengan menjelajahi seluruh wilayah Sukawati. Surah tidak menjawab. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Aku tidak percaya. Besok kita meneruskan usaha ini. Aku harus menemukannya dan membawanya ke Istana Ranaku Suman Geram Raden Rudira. Meskipun demikian terasa betapa ia sedang berusaha mengatasi gejolak di dalam hatinya sendiri. Dalam pada itu surah masih tetap diam. Ia masih saja menundukkan kepalanya. Ia sudah mengatakan apa yang tersirat di hatinya. Dan ia sudah puas karenanya, apapun yang akan terjadi atas Raden Rudira dan pengiringnya termasuk dirinya sendiri tergantung sekali kepada sikap dan tanggapan Raden Rudira. Surah terkejut ketika tiba-tiba saja Raden Rudira berteriak, pergi, pergi kau pengecut. Surah membungkukan badannya dalam-dalam. Kemudian ia pun melangkah surut sambil terbungkuk-bungkuk pula meninggalkan bilik Raden Rudira itu. Di luar surah segera dikerumuni oleh kawan-kawannya dan pengawal khusus dari ranak usuman itu. Sambil berbisik-bisik mereka minta agar surah menjelaskan, kenapa ia menyebut-nyebut nama Pangeran Mangku Bumi. Itulah Pangeran Mangku Bumi berkata surah kemudian, tidak seorang pun yang dapat menatap tajam pandangan matanya. Kekuatan yang ada di dalam dirinya bagaikan kekuatan seratus benteng ketaton, dan ilmu kanuragan yang dikuasainya, meliputi segala macam kemungkinan yang ada. Namun ternyata hatinya bersih-sebersih metu air di lereng pegunungan. Hi, apakah kau sedang bermimpi bertanya salah seorang kawannya yang tahu benar tentang keadaan surah selama ini? Aku sadar, bahwa aku adalah penjelat yang paling rendah di dalam ranak usuman. Tetapi menghadapi Pangeran Mangku Bumi aku mempunyai kesan tersendiri di antara para pangeran yang ada di Surakarta. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang dari mereka mendesak, jadi menurut dugaanmu, petani yang kita jumpai di Bulak Jatisari itulah Pangeran Mangku Bumi itu sendiri. Ya, dan ini bukan sekedar bayangan ketakutan karena aku berada di tengah-tengah rakyat Sukawati yang aneh, yang diliputi oleh rahasia ini. Tetapi ketika aku melihat pakaian yang tergantung di gandok sebelah kiri, dan Abdipah Sanggerahan ini menyebut bahwa pakaian itu adalah pakaian Pangeran Mangku Bumi, maka aku mulai merenungi wajah itu lagi. Wajah yang waktu itu kotor oleh keringat dan debu. Tetapi kalau kita berhasil membayangkan kembali sorot matanya, ialah Pangeran Mangku Bumi itu. Ah berkata salah seorang pengawal, mungkin kau keliru. Apakah Pangeran Mangku Bumi merendahkan dirinya berpakaian sebagai seorang petani dan berjalan menyusuri Bulak Jatisari? Memang hampir mustahil. Tetapi aku meyakininya. Aku kenal betul wajah Pangeran Mangku Bumi berkata salah seorang pengawal, jika kita berhasil menjumpainya, aku akan dapat mengenal. Tetapi dalam pakaian seorang petani yang kotor dan kemal, serta wajah yang basah oleh keringat dan noda-noda debu, wajah itu memang berubah, sehingga aku tidak segera dapat mengenalnya. Tetapi sekarang aku yakin. Yakin sekali suara-sura menjadi semakin mantap. Tidak seorang pun yang kemudian menyaut. Tetapi mereka mencoba membayangkan kembali wajah petani itu, kecuali para pengawal yang saat itu tidak ikut bersama mereka. Seperti kita melihat bintang bima sakti tiba-tiba salah seorang berdesis. Maksudmu bertanya suara. Semakin tajam kita berangan-angan maka bentuk itu menjadi semakin jelas, seolah ada gambar bima yang cemerlang di langit yang terjadi dari taburan bintang-bintang yang gemerlapan. Tetapi itu adalah gambaran kita sendiri. Kitalah yang membuat gambar bima itu. Tidak di langit, tetapi di dalam angan-angan kita. Oh, jadi maksudmu demikian juga dengan petani dari jati sari itu sahut surah, kita sendirilah yang membuat kegambaran seolah-olah orang itu pangeran mangkubumi. Gambaran kitalah yang menyesuaikan bentuk orang itu dengan pangeran mangkubumi. Itulah yang benar tiba-tiba mereka terkejut. Ternyata Rudira mendengarkan percakapan mereka, dan tiba-tiba saja ia menyahut ketika ia sudah berdiri di ambang pintu biliknya. Selangkah demi selangkah Raden Rudira berjalan mendekati para pengiringnya. Satu-satu dipandanginya wajah-wajah yang kemudian tertunduk. Lebih-lebih lagi surah. Ia merasa bahwa kepercayaan Rudira kepadanya semakin menurun. Namun ada sesuatu yang lonjak di dalam hatinya. Kekaguman yang luar biasa kepada sikap pangeran mangkubumi. Di dalam mangan-angannya terbayang kebesaran pangeran itu seakan-akan seisi kademangan Sukawati ini berada di dalam genggamannya. Setiap orang mengarahkan kiblat pandangan hidupnya kepada pangeran mangkubumi. Setiap kali nama itu selalu diucapkan oleh siapapun juga di dalam kademangan ini. Tetapi jiwa surah yang kerdil tidak cukup kuat untuk mengungkapkan perasaannya itu. Bagaimanapun juga telah hidup untuk bertahun-tahun lamanya sebagai seorang penjilat di dalam isana pangeran Rana Kusuma, sehingga untuk melepaskan diri dari jalan hidup yang sudah terlalu lama dihayatinya itu terlampau sulit baginya. Dengan demikian, ketika Raden Rudira berdiri di hadapannya, kepalanya menjadi semakin tunduk. Ia sendiri tidak dapat mengatakannya kekuatan apakah yang telah mendorongnya untuk menyatakan keyakinannya bahwa orang itu adalah pangeran mangkubumi. Tetapi kini ia sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk mempertahankan keyakinannya itu. Surah berkata Raden Rudira kemudian, aku tidak tahu kenapa tiba-tiba kau sudah berubah. Sudah bertahun-tahun kau berada di Rana Kusuman. Selama ini kau adalah abdi yang paling setia dan kau memang memiliki kelebihan dari kawan-kawanmu. Tetapi tiba-tiba kini kau berkerut menjadi seorang pengecut. Surah tidak menjawab, tetapi kepalanya menjadi semakin tunduk, hanya karena kau sudah lama berada di Rana Kusuman, maka aku tetap membiarkan kau pada kedudukanmu yang sekarang. Tetapi jika kau benar-benar sudah tidak bermanfaat lagi bagi kami, kau akan segera tersisih, karena orang lain cukup banyak yang memiliki syarat-syarat seperti yang kau miliki sekarang. Surah masih tetap membeku. Dalam keadaan yang demikian rasa-rasanya ia sama sekali tidak mempunyai kesempatan apapun juga selain menundukan kepalanya. Surah dalam keadaan yang demikian, sama sekali tidak mencerminkan kekasaran yang keganasannya seperti apabila ia sedang berkelahi. Berkelahi untuk kepentingan tuannya yang selama ini telah melimpahkan pemberian kepadanya dan kepada keluarganya. Tetapi adalah aneh sekali, bahwa di saat ia harus menunduk semakin dalam, ada perasaan lain yang menyelinap di dalam hatinya. Setiap kali perasaannya itu selalu dipengaruhi oleh nama yang bagaikan bergema tidak ada henti-hentinya di seluruh kademangan Sukawati. Alangkah bedanya katanya di dalam hati, aku dan orang-orang Sukawati. Aku seorang abdi dan orang-orang Sukawati itu juga seorang abdi seperti abdi pesanggerahan itu, tetapi rasa-rasanya mereka tidak harus selalu menundukan kepalanya. Bahkan terbayang di rongga metesura itu bahwa abdi mangkubumen kadang-kadang sempat juga berkelakar dengan pangeran mangkubumi, memberikan pendapat dan pertimbangan, bahkan sampai pada persoalan-persoalan yang penting dan pribadi. Ah tentu tidak Surah berkata kepada dirinya sendiri, itu pasti hanya gambaranku saja. Seperti aku menciptakan bentuk bima sakti di langit karena angan-anganku. Surah terkejut ketika Rudira berkata, Surah, kau harus mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lelah kau perbuat untuk mengembalikan kepercayaanku dan ayahanda pangeran ranaku semua kepadamu. Kalau kau tidak berhasil, maka nasibmu akan menjadi sangat jelek. Tanpa disadarinya Surah mengangguk perlahan sambil menjawab, Ya tuan, aku akan mencoba memperbaikinya. Namun suasana itu tiba-tiba telah dipecahkan oleh suara tertawa perlahan. Hampir berbareng setiap orang berpaling ke arah suara itu. Ternyata salah seorang pengawal yang ikut serta di dalam iring-iringan itu menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Kenapa kau tertawa bertanya Raden Rudira? Pengecut itu jawabnya sambil menunjuk Surah. Wajah Surah menjadi merah padam. Tetapi ia tidak sempat menjawab ketika Rudira berkata, Teruskan. Kau tentu mempunyai alasan untuk menyebutnya sebagai pengecut. Ia menjadi ketakutan melihat sepotong pakaian tergantung di dinding seperti cerita Ranya sendiri. Kau benar berkata Raden Rudira. Ketika ia berpaling memandang wajah Surah, Dilihatnya orang itu menggertakan giginya, Jangan marah. Ia berkata sebenarnya, Aku memang sudah berpikir untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Tetapi sudah aku katakan, Bahwa karena kau sudah terlalu lama berada di ranakusuman, Maka kau masih mendapat kesempatan jika kau berhasil memulihkan kepercayaanku kepadamu. Terutama selagi kita berada di dalam keadaan yang gawat sekarang ini. Surah tidak menyaut. Sekali-sekali ia masih memandang pengawal itu dengan sudut matanya. Tetapi pengawal itu seolah-olah acuh tidak acuh saja. Tanpa disadarinya Surah mulai menilai pengawal itu. Sudah lama ia mengenalnya. Tetapi ia tidak menduga sama sekali, Bahwa pada suatu saat ia akan berbuat demikian. Tubuhnya yang tinggi kekar dan dijalari oleh otot-otot yang kuat, Membayangkan keadaan orang itu. Tidak jauh badannya dengan dirinya sendiri. Orang itu pun dapat juga disebut raksasari ranakusuman. Dan agaknya orang itu sengaja memancing persoalan di dalam saat yang menguntungkan itu baginya. Arahnya dapat jelas dilihat oleh Surah, bahwa orang itu ingin menggantikan kedudukannya. Tetapi di dalam hal yang demikian, Surah adalah orang yang kasar, dan bahkan hampir liar. Karena itulah maka jantungnya segera dibakar oleh dendam yang menyala di dadanya. Kalau ada kesempatan, aku akan menyelesaikan masalah ini katanya di dalam hati. Tetapi Surah pun sadar, bahwa orang itu pasti tahu juga akibat yang bakal dihadapinya. Dan agaknya orang itu pun sama sekali tidak takut. Memang salah seorang dari kami harus pergi berkata Surah di dalam hatinya. Tetapi sementara itu, pengawal yang bertubuh raksasa seperti Surah itu pun berkata di dalam hatinya, Kau sudah terlalu lama berkecimpung dalam genangan pemberian yang berlimpah-limpah dari pangeran ranakusuman dan raden rudira hanya karena kau membasai tanganmu dengan darah. Aku pun dapat berbuat seperti kau, dan salah seorang di antara kita memang harus pergi dari ranakusuman. Di ranakusuman cukup ada seorang raksasa saja, dan yang seorang harus pergi. Tetapi keduanya menyimpan masalah itu di dalam hati mereka. Kini mereka harus mendengarkan rudira berkata, Besok kita teruskan usaha ini. Kita tidak menghiraukan kejawab di pesanggerahan ini tentang pakaian yang tergantung di dinding gandok kiri itu. Kita sudah siap berkata pengawal yang bertubuh raksasa itu, sementara Surah hanya menganggukan kepalanya saja. Sekarang kalian boleh beristirahat. Ketika rudira masuk ke dalam bilik yang disediakan olehnya, Surah dan pengawal yang bertubuh raksasa itu saling memandang untuk beberapa saat. Namun mereka sama sekali tidak berbicara apa-apa, karena beberapa orang yang mengerti akan keadaan itu segera berusaha mengalihkan perhatian mereka berdua. Surah yang hatinya sedang dibelit oleh berbagai persoalan itu sama sekali tidak menghiraukan lagi kawan-kawannya. Ia langsung membaringkan dirinya di atas tikar di sudut ruangan. Sedang beberapa orang yang lain masih juga duduk sambil berbicara. Suasana menjadi panas berkata salah seorang pengiring rudira, pengawal itu terlampau bernafsu. Sebenarnya ia dapat mencari kesempatan lain. Akibatnya tentu tidak menyenangkan bagi keduanya sahut yang lain. Tetapi suara mereka seakan-akan hanya dapat mereka dengar sendiri. Mereka menganggap bahwa para pengawal pasti berada di pihak raksasa itu. Tetapi ternyata bahwa kawan pengawal yang bertubuh raksasa itu pun kecewa terhadap sikap itu. Namun demikian mereka tidak berniat untuk mencampurinya. Meskipun pada umumnya mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melampaui orang kebanyakan, namun mereka segan untuk bertengkar dengan kawan sendiri di pihak manapun mereka akan berdiri. Demikianlah maka malam itu mereka membaringkan diri masing-masing dengan ketegangan yang menyesak di dalam dada. Bukan saja karena kawan-kawan mereka bertengkar, tetapi juga karena petani yang mengandung rahasia itu. Dengan demikian, maka hampir tidak seorang pun yang dapat tidur nyenyak. Surah yang tampaknya berbaring diam di sudut ruangan ternyata hatinya bergolak semakin dasyat. Semakin tenang keadaan ruangan itu, terasa hatinya menjadi semakin sakit mengingat sikap pengawal yang bertubuh raksasa itu. Mandra memang sudah gila katanya di dalam hati, aku tidak menyangka bahwa ia begitu bernafsu dan tanpa malu-malu berusaha merebut kedudukan tiba-tiba saja Surah menggeram, aku tidak peduli. Tetapi aku pasti akan membuat perhitungan, salah seorang dari kami memang harus pergi. Namun ternyata bahwa Rudira pun tidak dapat memejamkan matanya. Pakaian yang tergantung di gandok sebelah kiri membuat hatinya menjadi bingung. Kadang-kadang dia mempercayainya bahwa pakaian pangeran mangku bumi. Dan petani yang dijumpainya di bulak jati sari itu benar-benar pangeran mangku bumi pula. Tidak mungkin. Tidak mungkin setiap kali ia berusaha mengusir perasaan itu, hanya seorang pangeran yang gila sajalah yang berbuat demikian. Dan sudah barang tentu tidak dengan ramanda pangeran mangku bumi. Namun demikian, perasaan yang bergolak tidak juga dapat ditenangkannya, sehingga Raden Rudira menyadari keadaannya ketika ia mendengar kokok ayam jantan yang penghabisan. Fajar ia bersis. Namun ternyata Fajar itu telah mengurangi ketegangan di dalam dada Rudira. Ia lebih baik berpacu di atas punggung kuda daripada berada di dalam bilik yang sempit tanpa dapat memejamkan matanya. Sehingga karena itu, maka ia pun segera pergi keluar biliknya. Dilihatnya beberapa orang pengiringnya masih tertidur meskipun dengan gelisah, namun Sura yang berada di sudut ternyata telah duduk bersandar dinding. Kau sudah bangun bertanya Raden Rudira. Yatuan. Kau pasti tidak dapat tidur sama sekali. Raden benar jawabnya. Kemarilah. Sura pun mendekat. Di langkahinya saja kawan-kawannya yang masih tertidur di atas tikar yang dibentangkan di lantai gandok itu. Kari pelayan pasang gerahan itu. Suruhlah mereka menyediakan air panas. Aku akan mandi. Surat termangu-mangu sejenak. Pesang gerahan ini adalah pesang gerahan pangeran mangku bumi. Pelayan-pelayan itu adalah pelayan pangeran mangku bumi. Apakah mereka tidak menjadi sakit hati apabila Raden Rudira memberikan perintah semena-mena? Hi, kenapa kau diam saja? Cepat. Suruh pelayan-pelayan itu menyediakan air panas. Baik, baik, Atuan. Aku akan mencarinya. Sura pun kemudian keluar dari gandok sebelah kanan. Langit menjadi semakin terang oleh cahaya merah yang semakin cerah. Tetapi hati Sura justru menjadi semakin gelap. Ia tidak mengerti kenapa kini ia dihinggapi oleh sikap ragu-ragu. Sebagai seorang hamba yang setia, didukung oleh sifat-sifatnya yang kasar, biasanya Sura menjalankan tugas yang diberikan kepadanya tanpa berpikir. Sura menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian rasa-rasanya ia mulai menemukan dirinya kembali setelah untuk waktu yang lama ia terbenam dalam sikap yang rendah. Menjilat. Ternyata selama ini aku telah kehilangan otakku berkata Sura kepada diri sendiri, aku tidak pernah sempat berpikir. Ternyata aku memang tidak lebih dari seekor kuda penarik pedati seperti yang dikatakan oleh Abdi Pesanggerahan ini kemarin. Meskipun dia mengatakan tentang dirinya sendiri, namun akulah yang lebih dungu daripadanya. Namun demikian, tidak mudah untuk merubah sikap dengan tiba-tiba. Demikian juga Sura yang perlahan-lahan dirayapi oleh ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri itu tidak dapat berbuat lain daripada mematuhi perintah yang diterimanya. Tetapi ia kini tidak dapat berbuat tanpa berpikir, justru karena ia sudah mulai berpikir. Dengan ragu-ragu Sura pergi ke bagian belakang dari Pesanggerahan itu. Dilihatnya di dapur api sudah menyala. Ketika ia menjengukkan kepalanya, dilihatnya dua orang perempuan sedang sibuk memanasi air dan menanak nasi, sambil menuang air untuk mengisi jambangan pencuci alat-alat dapur. Sejenak Sura berdiri termangu-mangu. Apakah ia akan berbuat seperti yang selalu dilakukannya selama ini? Berbuat tanpa berpikir, ia dapat saja menyampaikan perintah Raden Rudira itu. Tetapi itu tidak benar menurut perasaannya kini. Ia sudah mendapat kesempatan untuk bermalam. Tetapi apakah ia masih harus memerintah para pelayan, menyediakan air panas untuk mandi? Ternyata ada sesuatu yang menahan Sura sehingga ia tidak sampai hati menyampaikan perintah yang semena menu itu. Tetapi ia juga tidak dapat menolak perintah Raden Rudira untuk menyediakan air panas. Karena itu, maka ia berusaha untuk menemukan jalan. Kedua perempuan yang ada di dapur itu terkejut melihat Sura yang kemudian muncul di pintu. Tetapi Sura segera mengangguk sambil tertawa kecil, Eh maaf. Mungkin aku telah mengejutkan kalian. Kedua perempuan itu saling berpandangan sejenak. Tetapi tanpa kecemasan di wajahnya. Aku adalah salah seorang pengawal Raden Rudira yang bermalam di Gandok. Oh kedua perempuan itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka pun bertanya, Apakah yang kau perlukan sekarang? Aku mendapat perintah agar menyediakan air panas untuk mandi. Apakah aku dapat menumpang merebus air? Oh sahut salah seorang dari mereka, Aku sedang merebus air. Tetapi bukankah air itu untuk minum? Tetapi air itu cukup banyak. Kalau masih kurang, aku dapat menambahnya. Aku akan mengambil secukupnya untuk membuat air minum. Yang lain dapat kau ambil untuk mandi tamu pesanggerahan ini. Sura menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ia masih berpura-pura berkata, Tetapi itu akan merepotkan kalian. Tidak, tidak mengapa, kami akan menyediakannya. Ternyata hal itu merupakan suatu pengalaman baru bagi Sura. Ia mendapatkan apa yang dikehendaki tanpa membentak dan mengancam. Beberapa hari yang lalu, Aku tentu bersikap lain dari sekarang berkata Sura di dalam hatinya, Barangkali tiga hari yang lalu, Jika aku mendapat perintah itu, Aku akan masuk ke dapur ini sambil bertolak pinggang dan berteriak, Sediakan air untuk tuanku. Sura menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian ia memang akan mendapat air. Tetapi ternyata bahwa dengan care yang lain ia mendapatkan air panas itu juga. Bahkan sama sekali tanpa menyakiti hati orang lain. Mereka membantunya dengan senang hati dan dengan wajah yang terang, Tanpa perasaan takut dan tegang. Bodoh sekali berkata Sura di dalam hatinya, Kenapa baru sekarang aku tahu. Sura terkejut ketika salah seorang perempuan itu berkata, Silahkan kau menunggu saja. Tidak pantas kau berada di dapur, Selain kah seorang laki-laki, Kau adalah tamu-tamu kami. Terima kasih. Terima kasih sahut Sura terbata-bata, Aku akan menunggu di luar. Sura pun melangkah perlahan-lahan keluar dapur. Tanpa disadarinya ia mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata bahwa apa yang pernah dilakukan selama ini, Membentak-bentak, Mengancam, Bahkan dengan kekerasan badan iah, Adalah suatu kebodohan dan merusak hubungan baik antar manusia. Demikianlah dengan kewajaran hubungan dan tanpa menimbulkan persoalan. Sura berhasil memenuhi perintah Raden Rudira, Dengan menyediakan air panas di jambangan Pakyuan. Bagi Sura, Pengalaman yang kecil itu semakin membuka hatinya, Bahwa sebenarnya lah selama ini ia tidak mempergunakan otaknya. Ia telah dibutakan oleh sikap menjilat dan limpahan orang-orang dari keluarga Rana Kusuman. Tanpa disadarinya, Bulu-bulu kuduk raksasa itu berdiri. Terbayang keluarga Rana Kusuman yang seorang demi seorang telah dilemparkan keluar. Ia memegang peranan yang cukup penting, Dalam hal yang kini terasa olehnya, Terlampau kasar. Bahkan sekilas terbayang pula olehnya, Raden Juiring yang terpaksa meninggalkan istana Rana Kusuman dengan seribu macam alasan, Dan berada di padepokan jati aking di jati sari. Hampir saja aku mencelakainya gumamnya, Untunglah seorang petani yang penuh dengan rahasia itu menyelamatkannya. Terlintas pula tandang seorang anak muda yang mengagumkannya. Dengan tanpa ragu-ragu anak itu menyerangnya, Sehingga untuk sesaat ia tidak berdaya. Luar biasa surah berdesis, Mereka akan menjadi anak-anak muda yang perkasa kelak. Jauh lebih perkasa dari Raden Rudira. Surah yang sedang merenung itu terperanjat ketika Raden Rudira memanggilnya dari dalam biliknya di gandok. Dengan tergesa-gesa ia meloncat berdiri dan berlari-lari kecil menghampirinya. Ternyata bahwa ia tidak dapat dengan serta-merta berbuat lain dari perbuatan seorang penjilat. Suruhlah semua pengiring bersiap. Kemudian panggillah demang di Sukawati. Aku akan segera berangkat mengelilingi padukuhan ini untuk mencari orang yang telah merusak sendi tata hubungan antara orang-orang kecil dan para bangsawan itu. Surah menganggukan kepalanya sambil menjawab, Baik, baik tuan tetapi masih ada yang agaknya tersangkut di kerongkongannya. Namun ketika Raden Rudira membentaknya, sambil terbungkut-bungkuk surah menyahutnya. Ya, ya tuan. Aku akan melakukan. Sikap surah itu ternyata tidak lepas dari sorotan Matra dan Rudira. Ia melihat suatu kelainan, meskipun samar-samar. Kadang-kadang surah bersikap biasa sebagai seorang abdi yang setia. Tetapi kadang-kadang matanya memancarkan sinar yang aneh, yang tidak dikenalnya selama ini. Kenapa raksasa itu benar-benar menjadi ketakutan di Sukawati dan sekitarnya ini pertanyaan itulah yang selalu menyentuh hati Raden Rudira. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam hati surah telah berkembang suatu sikap yang lain, meskipun masih terlampau dalam diliputi oleh ketebalan kabut yang selama ini membungkus isi dadanya. Sejenak kemudian maka para pengiring itu pun sudah siap. Dua orang abdi pasang gerahan sempat juga menghidangkan minuman untuk Raden Rudira dan para pengiringnya. Panggil demang yang malas itu berkata Raden Rudira. Kemudian, matahari akan menjadi semakin tinggi, dan aku masih saja berada di sini. Tetapi sebelum surah pergi ke kademangan, muncullah dua orang bebahu kademangan di halaman pasang gerahan. Mereka langsung menemui Raden Rudira sambil berkata, Raden, kami berdua mendapat pesan dari Ki Demang, bahwa Raden bersama para pengiring diminta untuk datang ke kademangan. Ki Demang ingin menjamu makan, karena agaknya Raden bersama para pengiring masih belum makan sejak kemarin malam. Sejak Raden Rudira termenung. Secercah kegembiraan membayang di setiap wajah yang memang sudah merasa lapar. Namun tiba-tiba Raden Rudira membentak, kenapa Ki Demang tidak datang kemari sendiri? Kedua bebahu kademangan Sukawati itu mengerutkan keningnya. Sejenak mereka saling berpandangan. Salah seorang dari mereka pun kemudian menjawab, maaf Raden. Ki Demang sedang sibuk sekali menyiapkan jamuan bagi Raden dan para pengiring. Ki Demang tidak dapat mempercayakannya kepada para pelayan, agar jamuan itu tidak mengecewakan Raden. Raden Rudira mengangguk-angguk. Sebelum ia menjawab dipandanginya setiap wajah para pengiringnya. Agaknya mereka pun mengharap undangan itu dapat diterima, karena sebenarnya lah mereka menjadi lapar. Jika mereka berburu, maka semalam mereka pasti sudah makan dengan daging hasil buruan mereka. Tetapi ternyata semalam mereka terbaring dengan gelisah karena di antara kawan-kawan mereka sendiri telah terjadi perselisihan. Baiklah berkata Rudira kemudian, kami akan pergi ke Kademangan sebentar lagi. Suruhlah Ki Demang bersiap, bahwa kita akan segera pergi mencari petani yang telah berani melanggar tata kesopanan terhadap para bangsawan di Bulak Jatisari. Kau dengar? Ya, ya Raden. Kami akan menyampaikannya kepada Ki Demang di Sukawati. Pergilah mendahului. Kami akan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu bagi kami. Kami akan langsung pergi mencari petani itu tanpa kembali ke pesanggerahan ini lagi. Baik Raden. Kami akan mendahului. Raden Rudira memandang kedua bebahu yang meninggalkan pesanggerahan itu dengan kerut-merut dikeningnya. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun segera lenyap di balik regol, disusul oleh derap kaki-kaki kuda yang berlari kencang. Mereka berkuda berkata Raden Rudira kepada diri sendiri. Demikianlah maka Raden Rudira bersama pengiringnya, segera mempersiapkan diri masing-masing. Mereka akan segera meninggalkan pesanggerahan itu dengan membawa semua bekal mereka, karena mereka tidak akan kembali lagi ke pesanggerahan itu. Surah panggil Raden Rudira kemudian, panggil para pelayan, beritahukan, bahwa aku akan pergi. Baik, baik Raden sahut Surah. Tetapi ia masih ragu-ragu, apakah ia harus memberitahukan kepada para pelayan, atau sebaiknya ia minta diri. Kenapa kau masih berdiri di situ bentak Raden Rudira? Surah menganggukan kepalanya dalam-dalam. Ia pun kemudian pergi ke belakang mencari para pelayan. Tetapi pengalamannya telah membuatnya menjadi seorang yang mempunyai pertimbangan atas tingkah lakunya. Ketika ia bertemu para pelayan, ia sama sekali tidak sekedar memberitahukan bahwa Raden Rudira akan meninggalkan pesanggerahan, tetapi katanya kepada pelayan itu, Kisanak, Raden Rudira akan minta diri. Kami akan pergi ke Kedemangan, tetapi selanjutnya kami akan langsung meninggalkan Sukawati tanpa singgah ke pesanggerahan ini. Oh pelayan itu terkejut, begitu tergesa-gesa. Kami akan menyiapkan makan buat kalian. Kami harap kalian bersabar sebentar. Terima kasih. Terima kasih sekali. Kami terpaksa sekali tidak dapat menerima kebaikan hati Kisanak. Kiedemang agaknya menduga bahwa tidak ada persediaan di pasanggerahan ini. Karena itu Kiedemang sudah menyediakan makan buat kami. Baru saja dua orang pesuruhnya datang menjemput kami. Jadi, kami minta maaf. Lalu buat apa nasi sebanyak ini? Kami sudah terlanjur menyanggupi Kiedemang di Sukawati. Aku kira nilainya sama saja buat kami. Kami telah menerima kebaikan hati rakyat Sukawati. Pelayan itu tampak kecewa sekali. Tetapi ia pun kemudian berdesah, apa boleh buat. Lain kali kami akan datang. Dan lain kali kami akan menolak pemberian siapapun juga. Kini kami dihadapkan pada pilihan yang sama-sama berat. Pelayan itu mengangguk-angguk. Sekarang, kami akan minta diri. Raden Rudira dan para pengiringnya yang lain pun akan minta diri pula. Pelayan itu mengangguk-angguk. Dengan tergesa-gesa ia membenahi pakaiannya. Kemudian diajaknya seorang kawannya menyertainya ke gandok sebelah kanan. Raden Rudira hampir tidak sabar menunggu. Ketika ia melihat surah membawa dua orang pelayan mendekatinya, dari kejauhan Raden Rudira sudah berkata, kami tergesa-gesa. Kedua pelayan itu pun berjalan semakin cepat. Sambil membungkukan kepala mereka berhenti beberapa langkah di hadapan Rudira. Salah seorang dari mereka berkata, kami mengucapkan selamat jalan Raden. Sebenarnya kami sedang menyiapkan makan buat Raden dan para pengiring. Aku tidak sempat jawab Raden Rudira, aku akan pergi ke kademangan. Selanjutnya aku akan mencari orang yang telah menyakitkan hatiku itu. Pelayan itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata sekali lagi, kami mengucapkan selamat jalan. Raden Rudira menjadi acuh tidak acuh. Bahkan ia merasa bahwa ternyata para pelayan itu kini telah berubah sikap. Mereka terpaksa menghormatinya sebagaimana seharusnya menghormati seorang bangsawan. Aku akan pergi. Silahkan tuan. Kami sangat berterima kasih bahwa tuan sudi singgah ke pasanggerahan ini. Aku singgah di rumah pamanku, tidak di rumah kakekmu, jawab Raden Rudira. Kedua pelayan itu saling berpandangan. Tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Dan Raden Rudira tidak menghiraukannya lagi. Ia ingin menunjukkan bahwa ia memang seorang bangsawan yang seharusnya dihormati. Tingkah laku para pelayan itu kemarin sangat menyakitkan hatinya. Kini agaknya mereka menyadari, dan menempatkan diri mereka pada keadaan yang seharusnya bagi seorang pelayan. Bawa kudaku kemari tiba-tiba saja Raden Rudira berteriak. Dengan tergesa-gesa seorang pengiring berlari-lari sambil membawa kuda Raden Rudira. Tetapi Raden Rudira itu menjadi sangat terkejut ketika pelayan yang disangkanya menyesali tingkah lakunya kemarin itu berkata, Tuan, maaf. Tuan tidak dapat menaiki kuda Tuan di halaman pesanggerahan ini. Hiwajah Raden Rudira tiba-tiba menjadi merah padam. Ternyata ia salah sangka. Ternyata pelayan-pelayan pesanggerahan ini masih saja seperti kemarin. Deksura dan tidak sopan sama sekali. Namun dengan demikian Raden Rudira justru terdiam. Hanya giginya sajalah yang terdengar gemeretak, serta wajahnya yang semakin merah. Sura berdiri tegak seperti patung. Kini tanggapannya atas sikap Raden Rudira menjadi lain. Seakan-akan ia melihat seorang bangsawan yang lain dari ia yang selalu diikutinya. Namun ia pun kemudian menyadari, bahwa bukan Raden Rudira lah yang berubah, tetapi tanggapannya atas Raden Rudira itu. Kedua pelayan itu pun menundukkan wajah-wajah mereka. Mereka tidak mau memandang warna-warna merah di wajah Raden Rudira. Namun demikian mereka sama sekali tidak menarik keterangannya itu. Sejenak kemudian, barulah Raden Rudira dapat berbicara, jadi kalian masih tetap tidak menyadari kebodohan kalian? Kedua pelayan itu terheran-heran. Sejenak mereka saling berpandangan. Chuan berkata salah seorang dari mereka kemudian, kami hanyalah abdi-abdi pesanggerahan ini. Kami hanya sekedar melakukan tugas kami. Demikianlah yang diperintahkan kepada kami. Tidak seorang pun yang boleh naik kuda di halaman, selain pangeran Mangku Bumi. Tetapi aku adalah putra pangeran Ranakusuma. Tidak seorang pun yang diperbolehkan, siapapun orang itu. Gila! Kau bohong! Seandainya Ramanda, pangeran ada, maka justru Ramanda pangeran akan menyuruh aku naik di atas punggung kuda bersama semua pengiringku. Mungkin, jika itu dikehendaki oleh pangeran Mangku Bumi sendiri. Tetapi tentu kami tidak berani melanggar perintah yang pernah kami terima. Aku tidak peduli. Aku tidak percaya bahwa Ramanda pangeran benar-benar membuat peraturan itu. Itu hanya karena kalian ingin menunjukkan, bahwa kalian berkuasa di sini apabila Ramanda pangeran tidak ada. Sekali-sekali Abdi yang paling rendah pun ingin menunjukkan kekuasaannya atas orang yang lebih luar derajatnya. Tetapi aku tidak peduli, aku tidak mau mendengar peraturanmu yang cengeng itu. Maaf Raden berkata pelayan itu, kami sama sekali tidak berusaha mengada-ada. Apakah keuntungan kami dengan membuat peraturan-peraturan yang berbelit-belit itu, yang hanya akan mempersulit diri kami sendiri? Tetapi kami mohon dengan hormat, Chuan dapat mengerti. Darah Raden Rudira mendidih sampai ke ubun-ubun. Tanpa disadarinya ia mengedarkan tatapan matanya. Namun hatinya menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya, dua orang penjagar gol depan telah menutup pintu. Keduanya kemudian berdiri sambil memeluk tombak-tombak panjang mereka. Di sudut halaman ia melihat seorang, juru taman berdiri bersandar dinding sapu lidinya telah disandarkannya pada dinding halaman. Sedang di tempat lain dilihatnya dua orang abdi pesanggerahan itu juga berdiri sambil menyelangkan tangannya di dada. Gila Raden Rudira menggeram, aku akan menyampaikan perlakuan gila-gilaan ini kepada Ramanda Pangeran Mangku Bumi. Kalian akan diusir dari pesanggerahan ini. Tidak seorang pun yang menjawab. Wajah kedua pelayan yang ramah itu, tiba-tiba saja telah menjadi buram. Raden Rudira pun kemudian melemparkan ujung kendali kudanya kepada pengiringnya yang masih berdiri di sampingnya. Dengan tanpa berbicara separah katapun ia berjalan dengan tergesa-gesa melintasi halaman yang luas menuju ke regol halaman. Hatinya menjadi semakin panas, ketika kedua penjaga regol itu tanpa diperintahnya telah membuka pintu. Demikian Raden Rudira melangkah di hadapan mereka, maka mereka pun menundukan kepala mereka dalam-dalam. Tetapi Raden Rudira sama sekali tidak berpaling. Ia berhenti sejenak menunggu kudanya. Kemudian dengan menengadahkan dadanya ia meloncat ke punggung kudanya dan berpacu cepat-cepat meninggalkan pesanggerahan yang telah membuat hatinya menjadi pedih. Para pengiringnya pun kemudian berloncatan naik ke punggung kuda masing-masing. Mereka pun segera berpacu mengikuti Raden Rudira yang tanpa berpaling menjauhi regol itu. Namun dalam pada itu surah masih sempat berkata kepada kedua penjaga regol itu, Terima kasih. Selama kami berada di pesanggerahan kami mendapat pelayanan yang menyenangkan sekali. Para penjaga regol itu tidak menyaut. Namun keduanya tersenyum sambil mengangguk. Surah terkejut ketika ia mendengar namanya dipanggil oleh Raden Rudira. Dengan dada yang berdebar-debar ia mempercepat langkah kudanya menyusul Raden Rudira yang berada di paling depan. Kau tahu jalan ke Kademangan? Aku tidak sempat mengingat-ingat lagi jalan yang kita tempuh kemarin. Ketika surah telah berada di sisi Raden Rudira, Maka ia pun berkata, Raden, apakah kita akan mengikuti jalan yang kemarin, Atau kita akan mengambil jalan lain yang lebih dekat? Apakah ada jalan lain? Ada Raden. Apakah jalan itu lebih baik atau justru lebih jelek? Aku sudah lama tidak melalui jalan itu. Aku tidak tahu apakah jalan itu sekarang menjadi lebih jelek atau masih seperti dahulu. Raden Rudira berpikir sejenak. Tetapi kemudian ia berkata, Kita lewati jalan yang pasti. Jalan yang kemarin. Mungkin jalan yang kau kenal itu sekarang sudah dibongkar atau sudah menjadi pategalan. Surah menarik nafas. Tetapi agaknya itu memang lebih baik. Jika jalan yang akan ditunjukkannya itu jalan yang lebih baik, Maka Rudira pasti akan marah dan merasa bahwa ia telah dipersulit oleh demang Sukawati. Demikianlah maka mereka menempuh jalan yang semalam dilalui. Meskipun terasa sulit, Meskipun terasa sulit, tetapi di siang hari mereka dapat memilih sisi yang baik untuk dilalui. Namun semakin dekat dengan regol kademangan Dadara dan Rudira menjadi semakin berdebar-debar. Masih ternih yang kata-kataki demang ketika ia dipaksa turun dari kudanya, ketika ia sampai dikuncung pendapat kademangan Sukawati. Seorang pangeran pun akan turun dari kudanya berkata demang Sukawati itu. Dan pangeran yang dikatakannya itu adalah pangeran Mangkubumi. Mangkubumi, Mangkubumi Rudira menggeram di dalam hati, setiap orang menyebut namanya, tingkah lakunya yang aneh dan melanggar sendi-sendi tata pergaulan di Surakarta, hubungan antara seorang bangsawan dan rakyat kecil, akan menggoncangkan tata kehidupan di Surakarta. Tetapi terasa juga kengerian merayap di hatinya. Ia merasa berada di daerah asing yang penuh dengan rahasia. Di perjalanan ke kademangan ini pun ia menjumpai beberapa orang yang berdiri di sebelah menyebelah jalan dengan tangan bersilang di dada. Meskipun mereka melihat Raden Rudira lewat di hadapan mereka, maka mereka hampir tidak memberikan penghormatan apapun juga, selain mengangguk betapapun dalamnya. Daerah ini harus dimusnahkan tiba-tiba saja Raden Rudira menggeram di dalam hatinya, Surakarta harus mengetahui apa yang telah terjadi di sini. Company juga pantas diberitahu. Mungkin aku memerlukan bantuan mereka. Raden Rudira menyadari angan-angannya ketika ia sudah berada di regol kademangan. Ia melihat Kiedemang dan beberapa orang bebahu kademangan sudah siap menyambutnya. Gila desis Raden Rudira, kadang-kadang mereka bersikap sangat sopan. Tetapi kadang-kadang sikap mereka sangat deksura. Namun dengan demikian, terasa bahwa rahasia yang menyaput padukuhan ini menjadi semakin tebal. Meskipun Raden Rudira berusaha menengadahkan kepalanya, tetapi terasa juga dadanya bergetar semakin cepat. Kiedemang di Sukawati yang tampaknya ramah dan hormat itu, memancarkan tatapan metu yang aneh baginya. Silahkan Tuan, kami sudah menunggu berkata Kiedemang Sukawati. Raden Rudira mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya pendapat kademangan yang sudah terisi oleh bentangan tikar yang putih serta beberapa jenis makanan. Rudira menarik nafas dalam-dalam. Beberapa langkah kudanya berjalan memasuki halaman itu. Tetapi sekali lagi ia merasa derbar jantungnya menjadi semakin cepat ketika ia melihat kuncung pendapat kademangan itu. Ia harus turun apabila kudanya memasuki kuncung itu. Karena itu, Raden Rudira tidak mau pergi ke kuncung pendapat. Tetapi ia menarik kendali kudanya ke kiri, sehingga kuda itu melangkah ke samping dan berhenti di depan tangga di sisi pendapat. Kiedemang berdiri termangu-mangu. Tetapi ia pun kemudian menyusul Raden Rudira yang meloncat dari punggung kudanya langsung ke tangga pendapat yang terakhir. Selangkah ia naik, maka ia sudah berdiri di pendapat. Seorang pengiringnya segera memegang kendali kudanya dan menuntunnya menepi, mengikatnya pada tonggak-tonggak di sebelah gandok. Kiedemang menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kekerasan hati putra pangeran Rana Kusuma itu. Namun ia melihat juga bahwa sebenarnya hatinya bukanlah hati yang kuat dan tabah. Apalagi ia sama sekali bukan seorang bangsawan yang berjiwa besar. Ia masih memerlukan bersikap angkuh yang berlebih-lebihan untuk mengangkat kewilbawaannya yang tentu dirasakannya sendiri, masih belum setinggi yang diharapkannya. Tetapi Kiedemang tidak mempersoalkannya lebih lanjut. Dipersilahkannya Raden Rudira dan pengiringnya duduk melingkari makanan yang lelah disediakan. Tetapi rasa-rasanya makanan yang berlimpah-limpah itu tidak memberikan rangsang bagi Raden Rudira sendiri untuk makan dengan tenang. Berbeda dengan para pengiringnya yang menyuapi mulutnya dengan penuh gairah, maka Raden Rudira rasa-rasanya selalu digelisahkan oleh kesamaran kademangan Sukawati itu. Bahkan tiba-tiba saja Raden Rudira terkejut ketika ada seekor kuda berlari kencang di halaman. Tanpa berhenti di samping pendapa kuda itu langsung masuk ke longkangan belakang. Begitu kuda dan penunggangnya itu hilang di balik sudut pendapa, maka seakan-akan suara derap kaki kuda itu pun segera menghilang. Beberapa orang pengiring Raden Rudira berhenti juga menyuapi mulut masing-masing dan berpaling. Tetapi mereka tidak menghiraukannya lagi, setelah kuda itu hilang dari tatapan mat mereka, karena mereka kembali disibukan oleh makanan di hadapan mereka. Tetapi Raden Rudira yang memang selalu dibayangi oleh kecurigaan itu menjadi semakin curiga, meskipun ia tidak berbuat apapun juga. Namun belum lagi hatinya menjadi tenang, sekali lagi seekor kuda dengan penunggangnya berlari memasuki halaman itu, dan seperti yang terdahulu, kuda itu pun seakan-akan lenyap di balik sudut pendapa. Raden Rudira tidak dapat menahan kecurigaannya lagi. Dengan ragu-ragu ia bertanya kepada Kiedemang, siapakah mereka? Oh Kiedemang tersenyum, mereka adalah keluargaku, tuan. Keluargamu. Maksudmu, apakah mereka bebahu kademangan atau sanak kadangmu? Yang terdahulu adalah anakku laki-laki berkata Kiedemang. Anakmu, kenapa ia berkuda terus sampai kelongkangan? Itu sudah menjadi kebiasaannya tuan. Yang kedua, adik iparku. Juga kebiasaannya berkuda sampai kelongkangan? Ya, umur keduanya hampir sebaya. Kemanakan dan paman itu memang anak-anak bengal. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa tuanlah yang berada di pendapa. Tetapi ia tidak sopan sama sekali, jika ada tamu di pendapa, seharusnya ia tidak berbuat begitu. Apalagi tamu seorang bangsawan. Lihat, debu itu menghambur kemari. Terlebih-lebih lagi kau menyuguh makanan bagi kami. Maaf tuan. Aku akan memberitahukan kepadanya kelak. Tetapi hal itu sudah terjadi. Raden Rudira mengangguk-angguk. Tetapi kecurigaannya masih saja membayang di wajahnya. Apalagi ketika Kiedemang kemudian berkata, mereka adalah pengiring-pengiring pangeran Mangkubumi apabila pangeran itu berada di pesanggerahan dan berkenan untuk pergi berburu. Pengiring-pengiring pangeran Mangkubumi? Bohong. Pengiring-pengiring pangeran pasti pengawal-pengawal kapangeranan yang tingkatnya hampir serupa dengan prajurit-prajurit kerajaan. Memang sahutki demang, tetapi di pesanggerahan pangeran Mangkubumi senang sekali bergaul dengan anak-anak muda. Mereka banyak mendapat kesempatan. Dua di antara mereka adalah anak dan iparku itu. Mereka adalah pemburu-pemburu yang baik di hutan-hutan perburuan di daerah Sukawati. Pangeran Mangkubumi memang membiarkan beberapa bagian hutan menjadi lebat. Berburu di hutan rindang tidak lagi menyenangkan baginya dan bagi anak-anak Sukawati itu. Wajah Raden Rudira menjadi tegang. Namun kemudian ia bertanya, jadi ada juga Abdi Ramanda pangeran yang khusus mengikutinya berburu? Bukan Abdi, tetapi kawan berburu. Hira Raden Rudira membelalakan matanya, kau katakan anak dan iparmu itu kawan berburu bagi Ramanda pangeran Mangkubumi? Yatwan, apakah kau sudah mabuk pangkat hanya karena kau menjadi seorang demang di Sukawati? Raden Rudira membelalakan matanya, aku tidak senang kau menyebut anak dan iparmu itu sebagai pengiringa Ramanda pangeran. Yang pantas mereka adalah hamba-hambanya. Sekarang justru kau menyebutnya sebagai kawan. Ki demang menjadi terheran-heran. Sejenak ia memandang Raden Rudira. Kemudian para bebahu di Sukawati. Dengan ragu-ragu menjawab, maaf Tuan. Tetapi demikianlah pangeran Mangkubumi menyebutnya. Mereka adalah kawan-kawan berburu. Tentu aku tidak akan berani menyebutnya demikian, jika pangeran Mangkubumi sendiri tidak mengatakan demikian. Bohong, bohong Raden Rudira hampir berteriak. Tetapi ia pun kemudian berusaha menahan hatinya. Namun dengan demikian dadanya menjadi semakin susat. Para pengiring dan pengawal yang sedang sibuk menelan makanan, terpaksa berhenti juga sejenak. Dipandanginya wajah Raden Rudira yang merah. Tetapi ada pula di antaranya yang tidak menghiraukannya lagi selagi makanan dihadapannya masih tersisa. Namun demikian, mereka terpaksa menelan dengan susah payah ketika tiba-tiba saja Raden Rudira berkata, Kita pergi sekarang. Antarkan kami mencari petani yang telah berani melawan aku dan para bangsawan itu. Ki demang terkejut. Dengan ragu-ragu ia bertanya, tetapi silahkan menyelesaikan dahulu tuan. Juga para pengiring sedang makan. Cukup. Sudah cukup. Beberapa orang dengan tergesa-gesa menyuapkan makanan yang tersisa, sehingga kadang-kadang mereka terpaksa menarik leher yang serasa sesak, disusul oleh beberapa teguk air hangat untuk mendorong makanan itu turun ke dalam perut. Agaknya Raden Rudira tidak sabar lagi menunggu. Ia pun segera berdiri dan berjalan turun dari pendapa. Ambil kudaku teriaknya. Para pengiringnya pun kemudian dengan tergesa-gesa berdiri. Ada juga satu-dua orang yang sempat memasukkan beberapa bungkus makanan ke dalam kantong-kantong baju mereka. Nagasari dan Hawuk-Hawuk. Ada juga yang tidak sempat lagi mengunyah makanan yang sudah ada di dalam mulutnya, sehingga hampir saja makanan itu menyumbat lehernya, jika ia tidak segera menelan beberapa teguk minuman. Tunggu sebentar tuan berkata ki demang, aku akan menyiapkan kudaku. Kau berjalan kaki bentak Raden Rudira. Namun kemudian ia menyadari bahwa dengan demikian akan menelan waktu terlampau lama, sehingga katanya kemudian, cepat, ambil kudamu. Ki demang menjadi termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun segera berlari-lari ke belakang menyiapkan kudanya bersama beberapa orang bebahu yang lain, yang akan memakai kuda-kuda dari kademangan itu pula. Ki demang hanya memerlukan waktu sedikit, karena kudanya memang sudah siap. Kuda itu adalah kuda yang baru saja berlari memasuki halaman kademangan itu. Demikianlah maka Raden Rudira diantar oleh ki demang di Sukawati meninggalkan kademangan. Dengan nada yang datar Rudira berkata, kita kelilingi padukuhan induk ini sebelum kita pergi ke setiap padukuhan yang lain. Tetapi tuan berkata ki demang, jika Raden ingin bertemu dengan para petani di saat-saat begini, pada umumnya mereka berada di sawah atau di sungai. Raden Rudira mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, ya, pada umumnya mereka berada di sawah. Tetapi kenapa ada juga yang di sungai? Mereka yang telah selesai dengan kerja di sawah, ada juga yang pergi menjala ikan di sepanjang sungai tuan. Sekedar untuk tambah membeli garam. Apakah banyak petani-petani yang pergi menjala ikan di sungai itu? Beberapa. Ada lima atau enam orang dari padukuhan ini. Tetapi ada padukuhan yang hampir semua laki-laki dewasa pergi mencari ikan di saat-saat tidak ada kerja di sawah. Di saat-saat mereka tinggal menunggu padi yang sudah mulai menguning. Persetan geram Raden Rudira, bawa aku ke sawah. Ki demang mengangguk-anggukan kepalanya. Diiringi oleh Ki demang, maka Raden Rudira bersama pengawal-pengawalnya melintas keluar dari padukuhan dan menuju ke bulak yang luas di sebelah padukuhan itu. Tetapi sawah yang terbentang di hadapannya terlalu luas. Hampir sampai ke atas penglihatan. Di Cakrawala barulah tampak sebuah padukuhan yang lain, padukuhan kecil. Di sebelah yang lain ada juga padukuhan kecil serupa, tetapi jarak itu tidak terlalu dekat. Untunglah demang itu berkuda berkata Rudira di dalam hatinya, kalau tidak, maka sehari penuh aku tidak akan dapat mengelilingi bulak yang satu ini. Demikianlah maka kuda itu pun segera berpacu. Dilihatnya beberapa, orang laki-laki yang sedang bekerja di sawah. Ketika mereka mendengar derap kaki kuda, mereka pun mengangkat kepala mereka. Tetapi kepala itu pun segera tertunduk kembali menekuni kerja yang belum selesai. Gila berkata Raden Rudira di dalam hati, kenapa rakyat Sukawati ini acuh tidak acuh terhadap seorang yang asing? Tetapi ia tidak mengucapkannya. Yang dikatakannya adalah, Surah, jangan lengah. Lihat setiap orang. Kalau kau melihat orang yang kita cari, kau harus mengatakan kepadaku. Surah mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Surah, apakah kau sudah tuli atau bisu? Ya, ya Raden Surah menjawab terbata-bata. Namun ketegangan melonjak ketika di antara para pengawal terdengar suara tertawa pendek. Ketika semua orang berpaling, dilihatnya Mandra menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Kenapa kau tertawa bertanya Raden Rudira? Apakah pengecut itu berani menunjuk orang yang Raden cari? Sayang, aku tidak melihatnya sebelumnya. Kalau aku pernah melihat, maka pasti aku akan segera menemukannya. Surah yang mendengar jawaban itu menjadi merah padam. Tetapi ia tidak sempat menjawab, karena Raden Rudira berkata, ia masih harus membuktikan bahwa ia masih surah yang dahulu. Surah sama sekali tidak menyaut. Tetapi hatinya menjadi semakin sakit ketika ia mendengar Mandra itu tertawa tertahan-tahan. Meskipun demikian ia masih lelap berdiam diri sambil menahan hati. Demikianlah iring-iringan itu melintasi bulat yang panjang di tengah-tengah sawah yang sedang digarap. Beberapa orang laki-laki sibuk membajak tanah yang digenangi air. Yang lain mengatur pematang, sedang yang lain lagi mulai menyebarkan rabu kandang. Tetapi di antara mereka tidak terlihat petani yang sedang mereka cari. Di mana orang itu hitiba-tiba Rudira yang mulai jengkel berteriak. Tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab di mana Kiedemang. Di mana orang itu. Kiedemang menjadi bingung sejenak. Namun kemudian ia menjawab, kami tidak mengetahui orang yang Raden maksud, sehingga kami tidak akan dapat membantu menunjukkan di mana ia berada. Orangnya bertubuh tinggi, kekar. Bermata setajam mati burung hantu. Ayo, tunjukkan orang yang berciri serupa itu. Kiedemang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak pernah melihat orang itu. Mungkin orang itu sengaja ingin menjelekan nama Sukawati sehingga ia mengaku orang Sukawati. Tentu tidak. Hampir semua orang Sukawati mempunyai sikap serupa dengan orang itu. Deksura dan tidak tahu adat. Apakah begitu? Ya, jika begitu, akan semakin sulit lagi untuk menemukannya seorang di antara sekian banyak orang yang mempunyai ciri hampir sama. Bodoh sekali teriak Raden Ludira, aku akan dapat mengenalinya jika aku menemukannya. Dan ternyata cuan masih belum menemukannya sekarang sahutki demang, tetapi Sukawati adalah daerah yang luas. Mungkin kita tidak dapat menemukan di bulak ini, tetapi kita akan dapat menjumpainya di bulak yang lain. Atau mungkin pula orang itu sedang berada di sungai, atau seperti yang cuan katakan, ia seorang petualang yang sedang bertualang. Sehingga dengan demikian, maka kita tidak akan dapat menjumpainya di sini. Kita harus menemukannya, harus. Ki demang tidak menyahut lagi. Ditebarkannya saja tatapan matanya ke bulak di sekitarnya. Para petani masih juga sibuk dengan kerja mereka, seakan-akan tidak acuh sama sekali akan iring-iringan di jalan yang membelah tanah persawahan itu. Kuda-kuda itu pun berderap semakin cepat. Ketika mereka sampai ke ujung bulak dan tidak menemukan orang yang dicarinya, mereka pun berbelok lewat jalan sempit mengitari bulak itu. Tetapi sampai pada satu lingkaran penuh, mereka masih belum menemukannya. Kita terus ke bulak di sebelah lain berkata Rudira, aku tidak akan kembali kerana kusuman tanpa membawa orang itu. Silahkanlah berkata ki demang, aku akan mengantarkan tuan sampai orang itu kita ketemukan. Kuda-kuda itu pun berpacu terus. Setiap orang tidak luput dari pengawasan Raden Rudira dan pengiringnya. Namun sama sekali tidak ada orang yang mirip dengan orang yang mereka cari. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Raden Rudira, mereka tidak berhenti. Mereka berkeliling dari satu bulak ke bulak yang lain di seluruh kademangan Sukawati. Sampai lewat tengah hari mereka sudah menempuh hampir semua daerah persawahan tidak saja di seputar padukuhan induk, tetapi juga di padukuhan-padukuhan kecil lainnya. Gila-geram Raden Rudira, kau suruh orang itu bersembunyi. Tentu tidak Raden. Raden Rudira menarik nafas dalam-dalam. Terasa juga tubuhnya menjadi lelah. Karena itu, maka ia pun berhenti sejenak di sudut padukuhan induk. Chuan berkata ki demang, kami ingin mempersilahkan Chuan dan para pengiring untuk beristirahat sejenak di kademangan. Nanti aku akan mengantara dan meneruskan pencaharian ini. Bukan saja ke bulak-bulak tetapi aku akan mencarinya dari pintu ke pintu. Tidak. Aku tidak akan beristirahat dimanapun. Aku akan mencari terus. Namun demikian terasa nafas Raden Rudira mengalir semakin cepat. Panas matahari yang mulai condong ke barat, rasa-rasanya bagaikan membakar kulit, sehingga dengan demikian, maka hati Raden Rudira pun rasa-rasanya telah ikut terbakar pula. Tetapi yang dicarinya belum juga dapat diketemukan. Sementara itu para pengiringnya pun telah menjadi lelah dan haus, bahkan jemuh. Mereka hampir tidak mengharap akan menemukan orang yang dicarinya. Seorang di antara sekian banyak orang-orang sukawati. Bahkan mungkin orang itu sama sekali bukan orang sukawati. Untuk menghilangkan jejak, dapat saja ia menyebut dirinya orang sukawati. Namun demikian, seperti yang dikatakan oleh Rudira, ada juga ciri-ciri yang sama pada orang-orang sukawati itu. Mereka bersikap acuh tidak acuh terhadap bangsawan. Dan hal itu agaknya terbawa oleh sikap pangeran mangku bumi yang rendah hati, sehingga bagi orang sukawati, bangsawan bukannya manusia yang melampaui manusia yang lain. Demikianlah, setelah mereka beristirahat sejenak, terasa tubuh mereka dan kuda-kuda mereka menjadi segar. Karena itu maka Raden Rudira yang sudah siap melanjutkan perjalanan bersama pengiringnya berkata, Kita teruskan. Kita jelajahi seluruh kademangan ini. Tetapi Tuan berkata ki demang, aku sudah lelah sekali. Mungkin aku sudah terlalu tua untuk berkuda sepanjang hari. Pemalas. Aku tahu, kau hanya malas atau barangkali dengan demikian kau menghindari tanggung jawabmu atas orang-orang di wilayahmu. Tidak Tuan. Aku sama sekali tidak ingin menghindari tanggung jawab. Tetapi ternyata nafasku memang hampir putus. Panas matahari rasa-rasanya hampir memecahkan kepala. Persetan geram Raden Rudira, aku akan berangkat. Ki demang menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, apakah aku diperkenankan menunggu di sini? Jika Tuan memerlukan aku, salah seorang dari pengiring Tuan aku persilahkan memanggil aku di sini. Tidak, kau harus ikut. Tetapi demang itu menggeleng, maaf Tuan. Jika Tuan sudi beristirahat sampai nanti senja, aku akan mengantar Tuan. Berapa hari pun asal aku mendapat kesempatan beristirahat. Aku sekarang tidak kuat lagi. Aku tidak peduli. Kau harus pergi bersama kami. Kau kami perlukan di daerah ini. Maaf Tuan. Aku akan pingsan di bulak itu. Raden Rudira menjadi marah sekali. Namun tiba-tiba saja Surah yang tidak pernah berselisih pendapat dengan Tuan-Nya, karena selama ini ia hanya sekedar mengiakan, tiba-tiba berkata, Raden, Ki demang memang sudah terlalu tua. Bagaimana kalau seperti yang dikatakannya, biarlah ia menunggu di sini. Kita akan mencarinya di seluruh kademangan atas izin Ki demang. Raden Rudira justru terbungkam sesaat. Ia tidak menduga sama sekali bahwa Surah berani menyatakan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Namun karena itu ia justru hanya dapat membelalakan matanya tanpa mengucapkan kata-kata. Yang menyahut kemudian adalah pengawal Rudira yang bertubuh besar itu, Surah, kau adalah seorang hamba. Kau hanya dapat melakukan perintahnya. Tidak menentang dan tidak menguruhinya. Tetapi sesuatu telah berkembang di hati Surah, sehingga ia menyahut, Aku adalah seorang hamba yang tidak ingin melihat tuanku berbuat kesalahan. Kau berani menyalahkan Raden Rudira teriak mandra. Aku tidak menyalahkannya sekarang, karena Raden Rudira belum berbuat kesalahan. Tetapi aku mencoba mencegah agar ia tidak berbuat kesalahan itu Surah berhenti sejenak. Lalu, selama ini aku adalah seorang hamba yang jelek, yang tidak pernah mencoba mencegah suatu kesalahan. Aku selalu mengiakan dan membenarkan semua yang diputuskan oleh momonganku. Tetapi ternyata itu tidak benar. Jika aku ingin menjadi hamba yang baik, aku harus mengatakan yang benar menurut pendapatku, bukan selalu membenarkan sikap tuanku. Kau mengigau? Aku tidak mengerti yang kau maksudkan. Tetapi, aku adalah hamba yang setia, yang tidak senang melihat kau mulai berhianat. Pikiran itulah yang menyesatkan kita dan justru cuan kita. Kesetiaan yang mati telah menjerumuskan kita bersama-sama, bersama Raden Rudira sendiri ke dalam suatu sikap yang salah. Diam, diamkah Surah tiba-tiba Raden Rudira berteriak. Surah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian diam meskipun tidak menundukkan kepalanya seperti biasanya. Perubahan sikap itu semakin terasa pada Raden Rudira. Surah yang sekarang, memang lain dari Surah yang dahulu tidak pernah bertanya apapun yang diperintahkannya. Ki Demang berkata Rudira kemudian, Aku tidak peduli tentang keadaanmu. Kau harus mengikuti kami mencari orang itu sampai kita dapat menemukannya. Tetapi Ki Demang menggeleng sambil berkata, Maaf tuan. Aku mohon Raden dapat menundanya sampai senja nanti, setelah aku beristirahat sebentar. Aku sudah terlalu lelah. Tidak Raden Rudira membentak. Tetapi Ki Demang pun tetap menggeleng juga, Tidak. Aku tidak akan dapat meneruskan perjalanan. Aku dapat menjadi pingsan. Aku tidak peduli. Matipun aku tidak peduli. Biarlah orang-orang sukawati menguburmu. Maaf tuan, aku tidak dapat. Jangan banyak mulut tiba-tiba mandera membentak, berangkat, atau kau akan menyesal. Ki Demang memandang pengawal Raden Rudira yang bertubuh raksasa itu. Sambil mengerutkan keningnya ia berkata, Kisanak, aku sudah tua. Kalau aku masih semuda dan segagah Kisanak, aku tidak akan ingkar. Tetapi maaf, dalam keadaanku serupa ini, aku tidak dapat memaksa diri berjalan terus. Kudaku pun sudah lelah karena kuda ini bukan kuda sebaik kuda Kisanak. Aku tidak peduli. Raden Rudira pun tidak peduli. Ayo pergi. Ki Demang masih tetap menggelengkan kepalanya. Katanya, Kisanak jangan memaksa aku. Aku bukan bawahan Kisanak dan bukan bawahan Raden Rudira. Aku adalah abdi tanah kalenggahan Pangeran Mangku Bumi. Hanya Pangeran Mangku Bumi atau para hambanya yang dipercaya sajalah yang dapat memerintah aku. Kau tidak, siapapun tidak. Jika Kisanak mencoba memaksa kami, itu berarti Kisanak telah melanggar hak Pangeran Mangku Bumi. Mandera menjadi termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Raden Rudira yang agaknya sedang dilanda oleh kebimbangan. Namun tiba-tiba saja Raden Rudira berteriak, Aku akan mengatakannya kepada Ramanda Pangeran Mangku Bumi. Akulah yang bertanggung jawab. Mandera mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian sambil mendekati Ki Demang ia berkata, Jangan membantah lagi. Ki Demang mengerutkan keningnya. Namun dalam pada itu Surah pun bergeser setapak sambil berkata, Mandera, jangan berbuat apapun yang dapat membuai Pangeran Mangku Bumi Murka. Kau akan tahu akibatnya. Surah Raden Rudira berteriak, Ia berbuat atas namaku. Surah mengerutkan keningnya. Ia masih mencoba mencegah, Tetapi Tuan, Kekerasan sama sekali tidak bijaksana di dalam masalah ini. Ia tidak akan mempergunakan kekerasan berkata Raden Rudira, Tetapi Mandera akan menawarkan kudanya. Mungkin dengan demikian Ki Demang tidak akan berkeberatan untuk berjalan terus. Bukan saja kudaku, Tetapi terutama adalah badanku sendiri, Ki Demang menyaut. Raden Rudira benar-benar menjadi marah. Seorang demang di Sukawati telah berani menentang kehendaknya, Seperti petani di Sukawati itu. Ternyata kekecewaan, Kemarahan, Bahkan hinaan telah dialaminya berturut-turut selama ia berada di Sukawati. Orang-orang Sukawati memang gila ia mengeram di dalam hatinya. Namun tiba-tiba ia menggeretakan giginya sambil berkata kepada diri sendiri, Jika demang itu kelak menuntut lewat Ramanda Pangeran Mangku Bumi, Biarlah ia berurusan dengan Ayahanda. Tentu Ayahanda Ranakusuma memiliki kekuasaan lebih besar dari Ramanda Pangeran Mangku Bumi karena Ayahanda Ranakusuma adalah saudara tua dan Ayahanda pasti lebih dekat pada Kang Jeng Susu Haunan daripada Ramanda Pangeran Mangku Bumi. Apalagi Ibunda mempunyai sahabat-sahabat orang asing yang mempunyai kelengkapan jauh lebih baik dari orang-orang Surakarta yang manapun juga. Oleh pikiran itu, serta luapan perasaan yang bertimbun-timbun maka Raden Rudira pun menjadi semakin berani. Dengan wajah yang tegang ia berkata, Kau tidak mempunyai pilihan lain ki demang. Aku dapat menentukan sikapku sendiri Raden. Hanya Pangeran Mangku Bumi lah yang dapat memaksa aku. Orang lain yang manapun tidak. Aku sudah berbuat sebaik-baiknya menyambut kedatangan Raden Rudira di Sukawati. Bahkan aku sudah membiarkan Raden bermalam di pesanggerahan Pangeran Mangku Bumi. Tetapi ternyata Raden adalah orang yang tidak mengenal terima kasih. Kini Raden masih memaksa aku untuk melakukan pekerjaan di luar kemampuan tenagaku. Diam, diam teriak Raden Rudira, apakah kau tidak dapat menutup mulutmu? Maaf Raden, aku hanya sekedar memberikan penjelasan. Bungkam mulutmu teriak Raden Rudira. Biasanya Surat tidak perlu mendapat perintah untuk kedua kalinya. Tetapi kini Surat masih berada di tempatnya. Ia masih duduk tanpa bergerak di atas punggung kudanya. Namun ada juga orang yang mulai bergerak maju. Mandra. Dengan wajah yang tegang Surat mengawasinya. Tanpa sesadarnya ia pun bergerak. Tetapi perintah Raden Rudira masih belum dapat diatasinya ketika perintah itu terasa mencengkam dadanya. Kau tetap di tempatmu Surat. Ternyata kau tidak aku perlukan lagi. Surat masih belum mampu menembus batas yang digoreskan oleh Raden Rudira itu. Karena itu, bagaimanapun juga ia tidak dapat melanggarnya. Dalam pada itu Mandra yang mengambil alih tugas Surat, maju semakin dekat. Namun ternyata ia tidak mau berbuat sesuatu selagi ia masih berada di punggung kuda. Karena itu, maka ia pun segera meloncat turun sambil berkata, Ki Demang, kau tidak mempunyai pilihan lain. Mengantarkan kami, atau kau menjadi seorang tawanan yang akhirnya harus menyertai kami juga mengelilingi kademanganmu ini, karena kami berkeputusan untuk memaksamu ikut serta. Tetapi ternyata, Ki Demang dengan tenang menjawab, Tidak ada orang yang dapat memaksa aku ke sana. Aku akan memaksamu. Turunlah dari kudamu, supaya jika kudamu lari kau tidak terseret olehnya dan mengalami luka-luka parah karena kulitmu terkelupas. Aku hanya ingin membuat kau jerak untuk berkeras kepala. Ki Demang tidak menyaut. Tetapi dari matanya yang semula redup itu pun ternyata memancar sorot kemarahan yang memuncak. Apakah kau akan memaksa aku dengan kekerasan bertanya Ki Demang? Apa boleh buat sahut Mandra? Ki Demang tiba-tiba mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, Baiklah. Jika demikian kami terpaksa membela diri. Hei Mandra terkejut mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka bahwa Ki Demang berani menjawab demikian. Menilik tubuhnya yang kecil dan seperti yang dikatakannya sendiri, nafasnya sudah mulai terengah-engah, masih juga ia berani mengatakan untuk membela diri. Mandra menjadi semakin heran ketika ia melihat Ki Demang melambaikan tangannya kepada seorang bebahu yang mengikutinya. Seorang pendiam yang bertubuh sedang, berkulit hitam dan berkumis tipis di alas bibirnya yang tebal. Cegah orang itu perintah Ki Demang pendek. Perintah itu pun ternyata telah menggetarkan setiap dada. Meskipun perintah itu hanya pendek, tetapi seakan-akan mempunyai kekuatan perbawa yang luar biasa. Bukan saja atas orang yang mendapat perintah, tetapi juga atas orang-orang yang mendengarnya. Orang yang bertubuh sedang dan berkulit hitam itu pun kemudian meloncat turun pula dari kudanya. Setelah menyerahkan kendali kudanya kepada kawannya, ia pun kemudian berjalan dengan tenangnya dan berdiri tegak di muka Ki Demang menghadap ke arah Mandra. Kau berani melawan orangku bertanya Raden Rudira dengan marahnya. Maaf Tuan. Seperti Tuan juga berani melawan orang-orang pangeran Mangku Bumi. Persetan, aku adalah putra pangeran Rana Kusuma yang lebih tua dan lebih berkuasa dari Ramanda pangeran Mangku Bumi. Terserahlah kepada Tuan. Tetapi aku tidak mau dipaksa oleh siapapun. Mandra, jangan menunggu lagi. Sebentar lagi hari akan benar-benar menjadi senja. Baik Raden jawab Mandra yang kemudian siap menghadapi orang berkulit hitam itu. Ternyata orang berkulit hitam dan berkumis jarang itu sama sekali tidak berkata apapun. Ia berdiri saja dengan penuh kewaspadaan menghadapi segala kemungkinan. Mandra yang berusaha untuk mendapat kepercayaan dan kedudukan yang baik menggantikan surah yang mulai goyah itu segera melangkah mendekat. Semakin dekat ia pada orang berkulit hitam itu, maka orang itu pun menjadi semakin siaga dan merendah di atas lututnya. Tiba-tiba saja Mandra itu pun langsung menyerangnya. Ia menganggap orang-orang sukawati bukan orang-orang kuat yang pantas diperhitungkan. Namun ternyata, bahwa serangannya yang pertama itu gagal, bahkan orang berkulit hitam itu ternyata dengan lincahnya telah berhasil memukul pundaknya dengan sisi telapak tangannya. Uh, gila Mandra menyeringai sambil meloncat mundur. Kini ia terbangun dari lamunannya. Ternyata lawannya bukannya seorang pedesaan yang tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu, maka ia pun kini harus mempergunakan segenap kekuatan dan kemampuannya. Ia harus berhasil menundukkan orang itu di dalam waktu yang paling pendek, supaya tampak oleh Raden Rudira bahwa ia memang seorang yang pilih tanding. Dengan demikian, maka Mandra pun mengulangi serangannya. Kini menjadi semakin dasyat. Namun lawannya yang bertubuh lebih kecil daripadanya itu pun telah siap pula menghadapi serangannya. Dengan tangkasnya ia menghindar, dan dengan tangkasnya pula ia menyerang kembali. Tetapi Mandra berhasil menangkis serangan itu dengan sikunya, meskipun ia terdorong beberapa langkah surut. Dengan demikian, maka Mandra dapat menilai kekuatan lawannya. Ternyata ia tidak menyangka bahwa lawannya yang lebih kecil daripadanya, dan pendiam pula, seolah-olah tidak bertenaga sama sekali itu mempunyai kekuatan yang dapat mendorongnya surut meskipun ia tidak berada dalam sikap perlawanan sepenuhnya. Sejenak kemudian keduanya pun terlibat dalam, perkelahian yang sengit. Perkelahian yang sama sekali tidak diduga-duga, baik oleh Mandra, maupun oleh Sura dan kawan-kawannya. Bahkan Raden Rudira menjadi terheran-heran melihat kemampuan orang sukawati itu. Mandra adalah salah seorang pengawal terpilih dari Rana Kusuman. Ia memiliki tenaga raksasa sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar itu. Namun menghadapi seorang yang bertubuh, sedang dan pendiam itu, Mandra tidak banyak mendapat kesempatan. Di dalam benturan-benturan kekuatan yang terjadi, Mandra memang memiliki kelebihan tenaga. Tetapi orang yang hitam itu memiliki kelebihan yang lain. Ia mampu bergerak secepat tatit, sesigap sikatan menyambar berlalang. Itulah yang kadang-kadang membuat Mandra menjadi bingung. Selagi ia bergulat mengerahkan kekuatannya untuk melumpuhkan lawannya itu, tiba-tiba saja lawannya itu seakan-akan telah hilang. Sebelum ia sadar, maka ia sudah dihadapkan pada serangan yang bagaikan kilat menyambar di langit. Demikianlah maka akhirnya Mandra menjadi semakin bingung setiap kali ia kehilangan lawannya. Dan setiap kali serangan lawannya, meskipun tidak dengan tenaga sekuat tenaganya, telah berhasil mengenainya. Betapapun besar daya tahan tubuhnya, namun lambat laun, serangan-serangan itu telah menyakitinya. Raden Rudirah yang melihat perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Surah yang masih duduk di atas punggung kudanya rasa-rasanya bagaikan membeku. Mandra tidak akan dapat mengalahkan orang berkulit hitam itu. Dan seandainya ia sendiri yang turun ke arna, itu pun pasti tidak akan berhasil mengalahkannya. Ki Demang Sukawati duduk dengan tenangnya, di atas punggung kuda. Ia menonton perkelahian itu seperti menonton adu ayam. Sekali-sekali ia mengerutkan keningnya. Kemudian mengangguk-angguk. Pantasi yang menjadi keras kepala Raden Rudirah mengumpat di dalam hati, agaknya ia mempunyai seorang pelindung yang baik. Tetapi aku tidak mau kepalang tanggung. Keadaan sudah terlanjur memburuk. Aku tidak peduli lagi apakah Ramanda Pangeran akan marah kepadaku. Aku akan mendapat perlindungan dari Ayahanda Pangeran Rana Kusuma dan Ibu akan mendapatkan bantuan Kumpeni. Sukawati memang harus diperingatkan, karena Sukawati telah merusak sendi-sendi adat pergaulan rakyat Surakarta. Karena itu, ketika Mandra semakin lama justru menjadi semakin terdersak, Raden Rudirah sudah tidak dapat berpikir bening. Ia tidak ingat lagi di mana ia berada dan akibat-akibat yang dapat timbul karenanya. Sementara itu Mandra memang menjadi semakin sulit. Serangan lawannya yang berkulit hitam dan berkumis jarang itu menjadi semakin lama justru semakin cepat. Betapapun kuatnya daya tahan tubuhnya, namun lambat laun Mandra menjadi semakin lemah juga. Serangan-serangan yang cepat kadang-kadang membuatnya bingung dan tanpa dapat berbuat sesuatu, ia harus menerima serangan-serangan dari arah yang tidak diketahuinya. Persetan Raden Rudirah mengeram, lalu katanya di dalam hati, aku tidak peduli. Demang ini harus ditangkap dan dibawa ke kota. Ia harus diadili karena ia berani menentang aku. Dengan demikian Raden Rudirah telah mengambil keputusan bahwa orang-orangnya harus turun tangan tanpa mempedulikan apapun. Demang itu harus ditangkap. Harus. Dengan wajah yang tegang Rudirah berpaling kepada orang-orangnya yang menjadi tegang pula. Namun ia menjadi heran bahwa orang-orangnya sama sekali tidak memperhatikan arna perkelahian yang semakin berat bagi Mandra. Mereka melihat kekejauhan dengan sorot matanya yang aneh. Tanpa disadarinya Raden Rudirah pun memandang kekejauhan pula, ke arah tatapan mata para pengirinya. Tiba-tiba saja jantungnya serasa berdentangan semakin keras. Dilihatnya beberapa orang laki-laki berdiri berjajar di pinggir desa di seberang parit. Dengan wajah yang seakan-akan beku mereka berdiri dengan tangan bersilang di dada memperhatikan orang yang berkulit hitam, yang sedang berkelahi melawan Mandra. Tetapi ternyata bukan hanya di seberang parit, tetapi juga di dalam pagar batu tampak tudung kepala berjajar-jajar. Di bawah tudung kepala itu tampak wajah-wajah yang membeku. Gilara dan Rudirah mengumpat di dalam hatinya, ini sudah suatu pemerontakan. Namun demikian wajahnya yang merah semakin lama menjadi semakin pucat. Kalau seorang di antara mereka berhasil mengalahkan Mandra, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang berdiri di seberang parit dan di balik pagar batu itu? Ki Demang agaknya mengerti persoalan yang bergejolak di dalam hati Raden Rudira. Karena itu sambil tersenyum ia berkata, mereka adalah petani-petani yang berpikir sederhana tuan. Mereka melihat aku, Demang di Sukawati yang mereka anggap sebagai pemomong mereka mendapat kesulitan, maka mereka pun datang berkerumun. Mereka adalah petani-petani yang kita lihat bekerja di sawah dan ladang. Dan kita tidak dapat menemukan petani yang justru tuan cari. Rudira tidak menyaut. Tetapi dadanya berdesir ketika ia melihat Mandra terlempar beberapa langkah surut ketika kaki orang berkulit hitam itu terjulur ke dadanya. Sejenak Mandra mencoba bertahan, namun ternyata bahwa keseimbangannya sudah tidak dapat dikuasainya lagi, sehingga akhirnya ia pun terjatuh di tanah. Meskipun demikian, dengan susah payah ia mencoba bangun. Dikerahkan segala sisa tenaganya yang ada. Tetapi selagi kedua kakinya belum tegak benar, serangan lawannya itu telah meluncur sekali lagi. Kali ini mengenai pundaknya, sehingga Mandra terputar satu kali dan sekali lagi jatuh terbanting di tanah. Wajah Raden Rudira menjadi merah padam. Orang berkulit hitam itu berdiri hanya selangkah di sisi Mandra yang agaknya benar-benar sudah kehabisan tenaga meskipun ia tidak mengalami luka yang berbahaya. Sudahlah berkata kiedemang di Sukawati, tinggalkan orang itu. Orang berkulit hitam itu berpaling. Dipandanginya kiedemang sejenak, lalu dianggukan kepalanya sedikit. Perlahan-lahan ia berjalan meninggalkan lawannya yang masih terbaring di tanah, tanpa pepatah kata pun meloncat dari bibirnya. Gila kau Mandra teriak Raden Rudira, bangun atau kau akan tinggal di sini. Dengan susah payah Mandra berusaha untuk bangkit. Ketika ia memutar tubuhnya menghadap kiedemang di Sukawati, maka orang berkulit hitam yang sudah berdiri di samping kudanya, melangkah setapak maju. Tetapi kiedemang menggamitnya sehingga ia pun berhenti. Apakah kalian sudah memperhitungkan akibat perlawanan kalian Raden Rudira menggeram? Suaranya bergetar penuh kemarahan. Sama sekali belum Raden, karena kami harus mengambil sikap dengan tiba-tiba. Tetapi akulah yang seharusnya bertanya, apakah Raden sudah memperhitungkan akibat yang timbul dari sikap Raden itu? Aku akan mempertanggungjawabkannya. Tetapi orang yang Tuan percaya itu tidak mampu melawan orangku. Apakah Tuan akan mengambil sikap lebih keras lagi dan memerintahkan para pengiring Raden menangkap aku? Raden Rudira tidak segera menjawab. Tetapi ia sadar bahwa kiedemang dengan sengaja menyindirnya, karena ia merasa kuat petani-petani yang ada di sawah dan melihat perkelahian itu ternyata telah berkerumbun meskipun dari jarak agak jauh. Kemarahan Raden Rudira seakan-akan telah bergejolak sampai ke ubun-ubun. Tetapi ia sama sekali tidak berdaya untuk mengambil suatu sikap, karena orang-orang Sukawati ternyata adalah orang-orang yang keras kepala. Tanggungjawab atas sikap yang gila ini terletak pada. Ramanda Pangeran Mangku Bumi berkata Rudira di dalam hatinya jika Ramanda Pangeran tidak bersikap keliru dan memanjakan orang-orangnya di daerah Sukawati ini, maka hal-hal semacam ini pasti tidak akan dapat terjadi. Tetapi Rudira tidak dapat berbuat apa-apa saat itu. Betapapun dadanya serasa akan retak, namun ia harus menahan diri. Ia tidak tahu kemampuan apa yang tersimpan di balik wajah-wajah yang beku dan tangan-angan yang bersilang di dada itu. Karena Raden Rudira tidak segera menjawab, maka Kidemang Sukawati itu menarik nafas dalam-dalam, sambil berkata, Sudahlah Raden. Kadang-kadang kita memang dihanyutkan oleh perasaan yang meledak-meledak. Aku tahu, umur Raden yang masih sangat muda itulah yang membuat Raden kurang pertimbangan. Tetapi itu bukan suatu kesalahan yang perlu disesatkan sekali, meskipun harus selalu diingat sebagai pengalaman. Sekarang, lupakan saja apa yang telah terjadi. Aku rasa orang di rumah sudah menyediakan makan siang buat Raden dan para pengiring. Bagaimanapun juga, aku tetap ingin mempersilahkan Raden dan para pengiring untuk makan siang di rumah kami, karena di sini Tuan adalah tamu kami. Kata-kata itu rasa-rasanya justru membuat hati Rudira semakin panas. Tanpa menjawabnya Raden Rudira berteriak kepada Mandra, cepat naik ke kudamu. Kita akan pergi. Raden berkata ki demang dengan serta merta, kami persilahkan Raden singgah sejenak. Rudira tidak menjawab. Bahkan ia memalingkan wajahnya. Katanya kepada pengiringnya, kita akan meninggalkan neraka ini. Tetapi kita tidak akan membiarkan daerah ini tetap dikuasai oleh kebodohan serupa ini. Aku adalah putra pangeran Rana Kusuma. Raden Rudira tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera menyentuh perut kudanya dengan tumitnya, sehingga kudanya mulai bergerak. Tetapi tiba-tiba saja Raden Rudira menarik kendali kudanya yang sudah mulai berlari, sehingga kuda itu terkejut dan melonjak berdiri. Beberapa orang pengiringnya pun terkejut pula. Bahkan Mandra yang dengan lemahnya duduk di atas punggung kudanya mengangkat wajah dan mencoba mengerti, kenapa tiba-tiba saja Raden Rudira berhenti. Dengan metu yang terbelalak Raden. Rudira memandang ke sudut desa yang sedikit menjorok masuk ke tanah persawahan. Dilihatnya beberapa orang petani berdiri berjajar sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Namun yang berdiri di paling ujung, agaknya petani yang sedang dicarinya. Surah yang berkuda di antara mereka pun terkejut pula melihat orang yang berdiri tidak terlalu jauh dari jalan yang sedang dilaluinya. Namun tanpa disadarinya, mulutnya berdesis, benar dugaanku. Orang itu adalah pangeran mangku bumi. Desis surah itu mengguncangkan dadara dan rudira. Laki-laki yang berdiri di ujung itu adalah laki-laki yang sedang dicarinya. Wajah laki-laki itu pun kotor oleh lumpur yang melekat di sana sini. Seperti petani-petani yang lain, di sisinya terletak sebuah cangkul, pakaian yang kotor dan basah, serta wajah yang beku. Tetapi yang seorang ini memiliki sepasang metu yang tajam dan rasa-rasanya sedang membara. Raden Rudira menjadi termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba kengerian yang sangat telah merayapi hatinya. Siapapun orang itu, namun kemampuannya tentu berlipat-lipat dari orang yang berkulit hitam. Suradi Bulak Jatisari sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Kini mandera telah dilumpuhkan oleh orang berkulit hitam itu. Apalagi kalau benar orang itu adalah Ramanda Pangeran Mangku Bumi tanggapan itu tiba-tiba saja melonjak di dadanya. Dengan demikian tanpa disadarinya sekali lagi Raden Rudira memandang orang itu. Tiba-tiba saja jantungnya serasa berhenti berdenyut. Orang itu memang mirip sekali dengan Ramanda Pangeran Mangku Bumi. Tetapi ia pun kemudian mencoba membantahnya sendiri, ada seribu orang yang mirip di dunia ini. Meskipun demikian, Raden Rudira segera memacu kudanya. Semakin lama semakin cepat diikuti oleh para pengiringnya. Debu yang putih berterbangan menyelubungi jalan yang kering. Yang berpacu di paling belakang adalah Surah. Tetapi bagaimanapun juga, rasa-rasanya masih ada ikatan yang tidak dapat dilepaskannya, bahwa ia harus mengikuti Raden Rudira kembali ke Surakarta. Ternyata bahwa perasaan Raden Rudira telah benar-benar menjadi kisruh. Darahnya bagaikan mendidih. Tetapi hentakan di dadanya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun Raden Rudira berpacu kembali ke kota. Ia tidak menghiraukan lagi panas yang semakin lama menjadi semakin lemah dan cahaya langit yang kemerah-merahan. Kita akan sampai ke kota jauh malam desis seseorang di antara para pengawalnya, itu masih harus tetap disimpannya paling dalam. Ya, tetapi tidak terlalu malam. Lihat, matahari masih agak tinggi. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia berdesis, aku haus sekali. Aku tidak hanya sekedar haus. Aku lapar sekali. Kawannya berpaling. Dilihatnya orang yang merasa lapar itu menjadi pucat meskipun cahaya kemerah-merahan masih memancar di langit dan jatuh di setiap wajah. Dalam pada itu, mandera masih tampak terlalu lemah, meskipun ia mampu juga berpacu namun tampaknya ia tidak sesegar ketika berangkat, dan bahkan rasa-rasanya lain sekali dengan mandera yang selalu mencertawakan surah. Sedang surah sendiri berpacu di paling belakang. Angan-angannya masih saja dicengkam oleh kenangannya atas petani yang dijumpainya di bulak jati sari. Petani itu pasti petani yang berdiri di ujung itu. Dan keduanya adalah pangeran mangku bumi itu sendiri. Sebenarnya bukan saja surah yang bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi pertanyaan tentang petani itu tumbuh juga di hati para pengiring Raden Rudira yang pernah mengikutinya berjalan di tengah bulak jati sari. Dan mereka yang mengenal pangeran mangku bumi akan berkata di dalam hati, orang itu memang mirip sekali dengan pangeran mangku bumi. Apalagi jika ia mengenakan pakaian yang pantas dan baik. Seandainya ia bukan pangeran mangku bumi, maka seseorang pasti akan dapat keliru. Namun keragu-raguan yang berkembang di dalam setiap dada itu, membuat mereka menjadi semakin lama semakin dicengkam oleh kecemasan. Bahkan akhirnya mereka hampir meyakini, bahwa orang itu memang pangeran mangku bumi. Tetapi Raden Rudira seakan-akan telah menutup pintu hatinya, lah tidak mau mengakui kenyataan penglihatannya. Baginya orang itu adalah seorang petani yang telah memberontak terhadap para bangsawan di Surakarta. Menurut Raden Rudira, mereka harus mendapat hukuman. Ibu muda akan memanggil beberapa orang asing. Dengan senjata api mereka tidak akan dapat dilawan oleh pangeran mangku bumi seandainya mereka mempertahankan Sukawati. Dengan dada yang berdentangan Raden Rudira memacu kudanya terus. Ia tidak berhenti sama sekali, seandainya kudanya tidak gelisah kehasan. Pemalas ia mengeram. Meskipun demikian Raden Rudira memberi kesempatan juga kepada kudanya untuk meneguk air bening yang mengalir di parit di pinggir jalan. Demikian juga kuda-kuda yang lain. Kuda mandera dan kuda surah. Dalam pada itu surah bergeser mendekati seorang kawannya sambil berbisik. Aku tidak tahu tanggapanmu atasku. Mungkin kau menjadi muak melihat sikapku. Aku tidak peduli. Tetapi aku ingin meyakinkan perasaanku. Coba katakan, apakah orang yang kita lihat tadi adalah petani di bulak jatisari? Kawannya ragu-ragu sejenak. Aku mungkin kau tuduh berhianat kepada Raden Rudira. Aku tidak ingkar, tetapi katakan dengan jujur, apakah benar orang itu petani yang berada di bulak jatisari? Meskipun masih ragu-ragu, tetapi kawannya itu menjawab, aku kira begitu. Bagus. Apakah kau kenal pangeran manggu bumi? Kenal, tetapi tidak dari dekat. Apakah orang itu pangeran manggu bumi? Kawannya tidak menyaut. Tetapi ia menundukkan kepalanya, kau tidak mau menjawab? Kawannya masih tetap berdiam diri. Surah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia bertambah yakin karenanya. Sejenak kemudian maka Raden Rudira pun sudah berpacu kembali. Rasa-rasanya semakin lama semakin cepat. Kemarahan, keaguan-raguan dan bahkan kecemasan telah bercampur baur di dalam hatinya. Bagaimanapun juga ia tidak dapat melupakan wajah petani yang seorang itu. Ia tidak dapat ingkar bahwa wajah itu adalah wajah seorang pangeran yang pernah berbicara dengannya satu kali di halaman. Masjid Agung. Tidak ia menggeletakkan giginya, tentu hanya mirip. Seperti yang mereka perhitungkan, maka mereka memasuki regol halaman istana Pangeran Rana Kusuma setelah jauh malam. Derap kaki-kaki kuda itu telah mengejutkan para penjaga dan para abdi yang tinggal di dalam dinding istana itu. Bahkan orang-orang yang tinggal di tepi-tepi jalan pun terkejut pula dan bertanya-tanya di dalam hati, siapakah yang berpacu di malam begini? Tetapi ketika derap kaki-kaki kuda itu sudah menjauh, maka mereka pun segera tidur kembali. Mereka tidak menghiraukannya lagi ketika suara itu telah lenyap dari pendengaran. Namun tidak demikian halnya dengan orang-orang yang tinggal di dalam halaman istana Pangeran Rana Kusuma. Beberapa orang penjaga segera bersiaga. Namun ketika mereka melihat bahwa yang datang itu Raden Rudira bersama pengiringnya, maka mereka pun menjadi semakin heran. Tetapi tidak seorang pun yang berani bertanya. Mereka hanya sekedar menganggukan kepala, sedang beberapa orang yang lain berlari-lari menyusulnya sampai ke tangga pendapa. Demikian Raden Rudira meloncat dari punggung kudanya, maka orang yang berlari-lari itu pun segera menangkap kendali kuda itu. Dengan tergesa-gesa Raden Rudira naik ke pendapa. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia melihat pendapa yang masih dikotori oleh titik-titik air yang berwarna kekuning-kuningan. Beberapa potong makanan masih terkapar di sudut. He bertanya Raden Rudira kepada seorang pelayan, apakah baru saja ada tamu? Ya Tuan. Baru saja mereka meninggalkan halaman ini. Siapa? Beberapa orang company. Ibunda Tuan baru saja menjamu beberapa orang sahabatnya, setelah Ibunda menerima undangan mereka dan berkunjung ke rumah Tumenggung Santi Dharma yang dipinjam oleh company untuk menjamu Ibunda Tuan. Bersama ayah Anda? Tidak. Ayah Anda Raden Rudira sedang menghadap Kang Jeng Susu Haunan di istana. Utusan dari istana datang lewat tengah hari. Dan sekarang, ayah Anda dan Ibunda ada di dalam. Keduanya sudah di istana ini sebelum para tamu datang. Dadah Raden Rudira berdentangan mendengar jawaban abdi itu. Ia sebenarnya tidak senang jika ibunya diundang untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh company di rumah Tumenggung Santi Dharma atau di rumah Tumenggung Nytiraga. Meskipun ia belum pernah menyaksikan pertemuan itu, dan meskipun ia tidak pernah mendengar apa yang terjadi di dalam pertemuan-pertemuan semacam itu, tetapi ia mempunyai firasat bahwa pertemuan itu tidak wajar diselenggarakan untuk beberapa orang bangsawan. Tetapi dengan demikian Ibunda mempunyai banyak kawan dari lingkungan mereka. Mudah-mudahan aku dapat mengambil manfaat dari hubungan Ibunda dengan orang-orang bula itu berkata Raden Rudira di dalam hatinya. Dan apabila ia sudah mulai terbentur pada kepentingan sendiri, maka ia pun tidak akan peduli lagi apa yang akan dilakukan oleh ibunya, meskipun kadang-kadang ia dihantui oleh kemungkinan yang paling buruk yang dapat terjadi. Ayah tidak melarangnya berkata Raden Rudira itu pula di dalam hatinya. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian dihentakannya tangannya. Baru saja ia mengalami kegagalan mutlak. Dan kini ia menghayati suatu perasaan yang terasa pedih di hatinya, meskipun ia dapat mengambil keuntungan daripadanya. Persetan Raden Rudira itu pun segera menuju ke pintu peringgitan yang tengah. Tetapi pintu itu sudah digerendel dari dalam. Chuan salah seorang pelayannya mempersilahkan, sebaiknya Chuan mengambil jalan dari longkangan. Raden Rudira mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian melangkah turun dari pendapa, lewat longkangan menuju ke pintu butulan. Dengan kerasnya ia mengetuk pintu yang sudah tertutup itu pula, sehingga seorang pelayan yang ada di dalam terkejut karenanya. Siapa pelayan itu bertanya setelah ia berdiri di muka pintu? Aku. Bukalah pintu sahut Rudira. Aku siapa? Cepat, aku puntir kepalamu. Tetapi pelayan itu masih ragu-ragu, sehingga Raden Rudira membentak. Buka pintu. Jika kau mempermainkan aku, aku pukul kepalamu sampai pecah. Tetapi pelayan yang terkejut itu masih berdiri kebingungan. Ia berpaling ketika ia mendengar suara dari pintu dalam, bukalah. Raden Rudira. Ampun Raden ayu orang itu terbungkuk-bungkuk. Aku, aku tidak tahu. Nah, sekarang bukalah. Dengan gugup orang itu segera membuka pintu. Demikian pintu terbuka, Raden Rudira yang marah langsung menggenggam rambut pelayannya ambil membentak. Lain kali, buka telingamu kau harus mengenal suaraku. Ampun Tuan, ampun. Sudahlah, lepaskan. Ia terkejut mendengar ketokan pintu itu, karena itu ia menjadi bingung. Raden Rudira melepaskan rambut pelayan itu. Perlahan-lahan ia melangkah memasuki istananya dengan wajah yang suram. Bagaimana dengan perjalananmu? Dan kenapa kau pulang di jauh malam begini? Gagal sahut Raden Rudira pendek. Kau tidak dapat menemukan? Tidak jawab Raden Rudira. Tetapi terbayang di rongga matanya, petani yang dicarinya itu berdiri berjajar di antara para petani yang lain. Tetapi demikian besar pengaruh tatapan matanya, sehingga ia justru tidak berani berhenti dan berbuat sesuatu atasnya, setelah sekian lama dicarinya. Gila tiba-tiba penyesalan yang sangat telah melanda dinding jantungnya. Lalu katanya di dalam hatinya pula, kenapa aku justru pergi meninggalkan padukuhan itu setelah mandra kalah? Gila, barangkali aku juga sudah gila melihat sikap orang-orang sukawati yang seolah-olah semuanya sudah kerasukan iblis itu. Raden Rudira mengangkat wajahnya ketika ibunya berkata, Sudahlah, jangan selalu kau renungi kegagalanmu. Itu tidak baik sama sekali. Besok atau lusa kau dapat mengulanginya. Mungkin orang itu sedang bersembunyi karena ia sudah menduga bahwa kau akan datang ke sukawati. Raden Rudira menganggukan kepalanya. Karena itu, justru apabila mereka sudah tidak membicarakannya lagi, kau pergi dengan tiba-tiba saja ke padukuhan sukawati itu. Sekali lagi Raden Rudira mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba saja Raden Rudira itu dengan tergesa-gesa pergi ke pintu butulan kembali. Ketika dilihatnya seseorang pelayan lewat maka dipanggilnya pelayan itu mendekat. Panggil mandra dan beberapa orang pengiring yang lain. Baik tuan, apakah yang akan kau lakukan? Rudira bertanya ibunya yang menjadi haran. Tetapi Rudira tidak menyaut. Dari kejauhan di bawah sinarobor di halaman ia melihat beberapa orang mendatanginya. Hi berkata Raden Rudira setelah orang-orang itu berada di hadapannya, siapakah yang dapat pergi ke istana Ramanda Pangeran Mangku Bumi? Tidak seorang pun yang menyaut. Siapa yang mempunyai satu atau dua orang saudara yang menjadi abdi di istana Ramanda Pangeran? Apa yang akan kau perbuat? Rudira bertanya ibunya. Raden Rudira tidak menghiraukan pertanyaan ibunya. Sekali lagi ia bertanya kepada orang-orangnya, siapa yang mempunyai saudara yang tinggal di dalam istana Ramanda Pangeran Mangku Bumi? Sejenak orang-orangnya itu termangu-mangu. Namun kemudian seseorang di antara mereka berkata, Aku Raden. Aku mempunyai seorang kakak yang bekerja di sana. Menjadi abdi pekatik Pangeran Mangku Bumi. Bagus, pergilah menemui kakakmu itu. Rudira ibunya memotong, Apakah kau sadari perintahmu itu? Aku sadar sepenuhnya ibu. Bukankah bunda ingin mengaitkan bahwa hari telah larut malam? Ya, tidak ada. Orang itu harus menemui kakaknya saja. Apapun alasannya, Ia dapat menyebut bahwa ayahnya sakit atau ibunya atau siapa saja, sehingga ia mendapat izin penjaga regol untuk memasuki halaman dan bertemu dengan kakaknya. Jika ia sudah menemui kakaknya, apa yang harus dikerjakan? Hanya sekedar bertanya, apakah Ramanda Pangeran ada di istananya? Kenapa bertanya ibunya? Aku ingin meyakinkan, apakah Ramanda Pangeran ada di istana? Kenapa tidak besok saja Rudira? Aku memerlukannya sekarang ibu. Ada sesuatu yang memaksa aku untuk mengetahuinya sekarang. Ibunya mengerutkan keningnya. Tetapi agaknya keinginan Rudira itu tidak dapat ditundanya lagi. Meskipun demikian ibunya berkata, Rudira, lebih baik kau mohon nasihat ayahandamu. Rudira mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya, Tidak. Aku tidak memerlukan nasihat apapun, karena aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin mengetahui, apakah Ramanda Pangeran ada di istananya? Hanya itu. Kenapa kau ingin mengetahuinya? Ramanda Pangeran tidak ada di pesanggerahan. Dan kenapa harus sekarang? Raden Rudira termangu-mangu sejenak. Lalu jawabnya, Tidak apa-apa. Tetapi aku ingin mengetahuinya sekarang. Ibunya tidak dapat mencegahnya lagi. Karena itu, ia pun tidak mencoba menahannya. Pergilah berkata Rudira kepada orang yang mengaku mempunyai seorang kakak yang bekerja menjadi pekatik di dalam Pangeran Mangku Bumi itu. Orang itu menjadi termangu-mangu sejenak. Namun Rudira segera membentak, Pergi, cepat. Ya, ya tuan. Aku akan pergi. Maka dengan tergesa-gesa orang itu pun meninggalkan istana ranakusuman. Bagaimanapun juga ia tidak dapat menolak tugas itu. Sambil melangkahkan kakinya, maka ia pun mulai mereka-reka alasan apakah yang akan dikemukakannya kepada para penjaga regol agar ia diperkenankan menemui kakaknya itu. Kakek sakit keras desisnya, mungkin alasan itu dapat diterima, meskipun kakek sudah lama meninggal. Lebih baik aku menyebut orang yang sudah meninggal daripada aku harus menyebut tayah dan ibuku. Bagaimana kalau mereka benar-benar menjadi sakit? Sementara itu, di istana ranakusuman, Rudira masih berdiri di muka pintu sambil berkata, Mandra, siapkan pengiring-pengiringku. Besok kita akan pergi lagi. Kemana Rudira bertanya ibunya? Aku harus menebus sakit hatiku. Lebih baik mengurus gadis kecil itu daripada petani Sukawati yang gila itu. Maksudmu, ada gadis cantik di Jati Aking. Ia dapat diambil sebagai abdi di istana ini. Ibu Nanda tentu memerlukannya seorang dayang yang dapat membantu ibunda menyediakan tempat sirih dan botekan. Siapakah anak itu? Anak Dana Tirta, Jati Aking. Dana Tirta Raden Ayu Sontrang mengerutkan keningnya, Maksudmu daripada pokan Jati Aking, tempat tinggal juiring sekarang? Ya. Apakah kau pergi ke Jati Aking? Ya bukankah aku pernah mengatakan bahwa aku bertemu dengan petani gila itu di bulak Jati Sari? Raden Ayu Sontrang mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya, ya. Kau memang pernah mengatakannya. Tetapi bagaimana dengan gadis itu? Aku akan mengambilnya dan menyerahkannya kepada ibunda. Aku tidak memerlukannya. Barlah ia berada di istana ini. Gadis itu cantik. Jika ia tetap berada di Jati Aking bersama-sama dengan Kang Mas Juiring, agaknya akan berbahaya baginya. Jangan kau urusi orang itu. Aku tidak akan mengurusi Kang Mas Juiring, tetapi aku akan menyelamatkan gadis itu. Aku akan minta kepada ayahnya, agar anak gadisnya diserahkan kepada ibunda. Kau akan menambah persoalan Rudira. Danatirta bukan anak-anak macam surah ibunya berhenti sejenak, lalu tiba-tiba, Hi, di mana surah sekarang? Ia menjadi liar. Bahkan hampir berhianat. Tidak mungkin. Ia adalah abdi tertua di sini. Bertanyalah kepada orang-orang kita yang lain, Ibu, mereka akan memberikan keterangan dengan jujur. Tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Raden, Ayu son terang mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih tetap ragu-ragu atas keterangan putranya itu. Meskipun demikian ia tidak bertanya lagi dan berkata, Sudahlah. Hari sudah jauh malam, beristirahatlah. Raden Rudira menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dilemparkannya segala kelengkapan yang masih melekat di tubuhnya. Aku akan mandi. Kemudian aku memerlukan makan, aku lapar. Ibunya mengangguk-anggukan kepalanya. Disuruhnya pelayannya membangunkan pelayan yang lain juru masak dan pembantu-pembantunya. Puteranya memerlukan makan meskipun sudah jauh malam. Sambil mengerutu pelayan-pelayan di dapur itu pun mulai menyiapkan makan bagi Raden Rudira dengan tergesa-gesa. Apalagi Raden Rudira termasuk orang yang agak sulit dilayani, justru karena ibundanya sangat memanjakannya, terlebih-lebih lagi setelah Jui Ring tidak ada lagi di istana itu. Raden Jui Ring makan apa yang ada berkata seorang juru masak kepada pembantunya, tetapi Raden Rudira memerlukan lauk yang disenanginya. Kapanpun ia ingin makan. Untunglah yang disenanginya tidak begitu sulit dicari. Telur ayam, otak lembu dan udang, yang hampir setiap hari pasti tersedia di dapur dalam ranakusuman. Dalam pada itu selagi Raden Rudira mandi, ibundara dan ayusontrang menunggunya di ruang dalam. Tetapi ia tidak membangunkan pangeran ranakusuma yang baru saja tidur, yang agaknya lelah juga selelah menghadap ke istana susuhunan. Sejenak Raden Ayusontrang duduk seorang diri di bawah lampu minyak yang menyala terang di ruang dalam. Sejenak ia sempat merenungi keadaan puteranya laki-laki. Ia berharap agar puteranya kelak menjadi satu-satunya pewaris segala kekayaan yang berlimpah di ranakusuman ini. Bahkan Raden Ayusontrang masih belum puas dengan kekayaan yang ada. Ia masih juga menerima banyak sekali pemberian dari beberapa orang perwira company yang menjadi kawan-kawannya terdekat. Kadang-kadang terasa bulu-bulunya meremang jika dikenang, imbalan yang harus diberikan kepada perwira-perwira berkulit putih itu. Kulit yang kasar dan sikap yang kasar. Tetapi gemerlapnya permata memang telah menyilaukannya. Kang Mas Rana Kusuman tidak menghiraukannya berkata Raden Ayusontrang ini. Karena Kang Mas Rana Kusuman juga memerlukan dukungan dari orang-orang kulit putih itu untuk mendapat tempat terbaik di istana. Dukungan timbal balik. Tetapi Raden Ayusontrang kemudian mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Ia tidak mau mendengarkan persoalan yang tumbuh di hatinya tentang dirinya sendiri. Apapun yang terjadi atas dirinya sudah dilakukannya dengan sadar, sehingga seharusnya tidak ada persoalan lagi baginya. Dalam pada itu, seorang abdi yang diperintahkan oleh Raden Rudira pergi ke Mangkubumen, semakin lama menjadi semakin dekat dengan regol yang sudah tertutup. Dengan hati yang berdebar-debar ia mendekat, sementara ia masih juga mengatur alasan yang akan dikemukakannya. Memang lebih baik kakek desisnya. Tetapi tiba-tiba, jika kakek yang sakit, kenapa tampaknya aku terlampau gugup? Kakek pasti sudah tua. Jika ia sakit keras, itu sudah wajar. Pelayan itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian, tetapi kakang telah diangkat menjadi anak kakek itu. Tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Tanpa disadarinya ia sudah berdiri di luar regol dalam Mangkubumen. Dengan tangan gemetar ia mengetuk lubang di pintu regol. Ketika lubang persegi empat itu terbuka, dilihatnya seraut wajah yang menjenguk dari lubang itu. Siapa ia mendengar orang di dalam regol itu bertanya. Aku, Sampir. Sampir siapa? Aku akan menemui kakangku yang bekerja di sini sebagai pekatik. Malam-malam begini.